Iblis Sungai Telaga Jilid 57 Cis runya, mementak si nona Buda Hinagina Bagaimana kau berani datang ke hekseksan ini guna memancing laki-laki? Sungguh perempuan lacur tidak punya muka tong hong kiaw chow heran Dari heran ia menjadi mendongkol Kenapa kau menggunakan kata-kata kasarmu tegurnya? Bukankah kita sama-sama wanita jie biaw tidak mempedulikannya? Kalau kau bukan hendak mencuri laki, buat apa malam-malam kau datang kemari? Dia balas bertanya Hatinya nona tong hong menjadi panas Siapa kesudiaan bicara denganmu bentaknya? Kau mementang dan menutup mulut, selalu kau menyebut-nyebut orang laki-laki Bagaimana hebat kau mengfitnah orang jie biaw tertawa kering berulang kali? Dia menunjuk hankun Kau tentunya menganggap dirimu putih bersih katanya Tetapi kenapa kau justru hendak menculik pria ini maksudku tak lain Tak bukan hendak aku mendapat kepastian tentang diri dia sahut nona tong hong Aku ingin ketahui, dia tiongit hiong atau bukan segera hankun mendahului jie biaw Akulah tiongit hiong katanya nyaring Nona tong hong, ada apakah petunjukmu untukku? Belum lagi tong hong kiaw chong memberikan jawabannya atau mengatakan sesuatu Tiba-tiba seseorang telah menyelanya, menyela dengan suaranya yang nyaring Oh, kakak hiong Kiranya kau di sini Kau membuat aku bersusah payah mencarimu dan orangnya pun segera muncul Seorang nona tanggung yang tangannya memegangi seekor ular hidup Sebab dialah Yabie Gak hong kun dan nona tong hong menjadi dibuat heran karenanya Keduanya lantas berpaling Mengawasi nona yang baru tiba itu Yabie tidak menghiraukan sikap orang Habis mengawasi ketiga orang di situ Ia bertindak maju ke arah jie biaw dan kiaw chow Terus ia menatap mereka, untuk akhirnya berkata Kiranya kamulah berdua yang selalu mengikat kakak hiong Kemudian ia bertindak ke arah hong kun Kiao chow heran sekali Ia tak kenal nona tanggung itu hingga ia tak tahu orang dari kalangan mana Ia pun heran karena melihat si nona dapat menjinakan ular beracun Maka selama itu, ia mengawasi dan mendengari saja kata-kata orang Tidak demikian dengan ek jie biaw Tidak saja ia tahu nona itu bahkan ia mengenalinya Sebab selama di ruang besar dari kamar batu di kian jie kia Berdua mereka pernah bertempur hingga ia mengerti baik juga lihainya si ular hijau di tangannya si nona cilik Walaupun demikian, hatinya telah panas Ketika itu saatnya ia untuk dapatkan hong kun guna mempuasi hatinya Siapa tahu sudah muncul nona tonggung Sekarang munculnya juga ini bekas lawan Ia jadinya sangat terganggu Sikapnya ya bia pula membuat kegusarannya meluap Hingga timbulah niatnya membinasakan nona itu Beberapa kali ia memperdengarkan suara tawar hektometer dan matanya mengawasi tajam Ya bia tidak menerka apa yang orang pikir Ia maju mendekati jie kia menanti sampai orang sudah datang dekat sekali Mendadak ia mengayun sebelah tangannya Menyerang dengan serangan tipu tau lo ciang Mengarah jalan darah sin ciang dari si nona Mereka berdua berada dekat sekali satu dengan lain Serangan pun serangan bokongan yang hebat Bahkan ya bia Tidak menyangka sama sekali Walaupun ia sangat gesit Ia tak sempat berkelit Maka kagetlah ia Hingga sendirinya ia memperdengarkan jeritannya yang halus tapi tajam dan panjang Yang membuat hati orang goncang Itulah suara dasyat bagaikan burung malam yang memperdengarkah suaranya selagi terbang di tengah udara Dengan sendirinya Jeritan itu merupakan jeritan ilmu Hoan Kan Biye Chin dari Kip Hyat Hang Motou Hwe Jie Tak pernah Jie Kiau mendengar suara seperti itu Hatinya goncang seketika Bahkan matanya pun menjadi seperti kabur Ia melihat tubuhnya ya bia tercipta menjadi sebuah batu besar dan serangannya mengenai batu besar itu Ia kaget hingga ia mengawasi dengan melengak Tangannya pun sudah lantas ditarik pulang Ya bia mundur tiga kaki untuk berkelit Dengan begitu Bebaslah ia dari serangan maut itu Tapi itu belum semua Jeritannya itu seperti juga ia memanggil kawannya yaitu So Hun Chian Li Si orang utan yang besar Tong Hong Kiau Kau heran hingga dia mementang lebar-lebar matanya menyaksikan gerak-gerak aneh dari ya bia Eh Jie Kiau penasaran Habis melengak ia maju pula akan mengulangi serangannya Maka ya bia melayaninya Begitulah mereka berdua bertempur di depannya Hao Kun Demikian juga Nona Tong Hong jadi turut menonton Jie Kiau repot juga ketika ya bia menggunakan ularnya sebagai senjata Tak berani ia menangkis dengan tangannya sedangkan ia berkelahi tanpa genggaman Terpaksa ia main berlompatan ke kiri dan kanan atau mencelat mundur Hingga ia menjadi pihak yang terdesak Karena ia menang di atas angin Ya bia tidak mau berlaku sungkan lagi Ia mendesak hebat Ularnya mengangkat kepalanya dan mengulur-ulurkan lidahnya yang tajam dan beracun Sedangkan matanya yang merah bersinar bengis menakutkan Setiap saat lidah itu dapat memagut sasarannya Oleh karena ia terus main mundur Sendirinya Jie Kiau mendekati Hao Kun Ia menerka Pastilah si anak muda bakal turun tangan membantunya Atau sedikitnya anak muda itu bakal menyela di sama tengah Guna memisahkan mereka berdua Tapi Hao Kun berpikir lain Dia justru lagi memperhatikan Tong Hong Kiau Tong Kecantikan Nona Tiu dan tubuhnya yang ramping sangat membuatnya kesengsam Ia pula sangat mengagumi ilmu pedang Nona itu Mak itu, ia seperti tidak dengar atau melihat jalannya pertempuran di antara kedua Nona itu Untuk selalu mundur, Jie Kiau mundur memutarkan Hang Kun Ia heran bukan main mendapat kenyataan si anak muda tidak menghiraukannya Bahkan ia tidak menjadi puas waktu ia mendapat kenyataan Pemuda pujaannya itu justru sedang asyik memperhatikan Nona Tong Hong Dalam bingungnya, Jie Kiau berpeluh pada dahinya Ia jadi berpikir keras sekali Dasar ia cerdik, tiba-tiba ia ingat sesuatu Begitulah ketika Yabie menyerang pula Ia berlompat kepada Hang Kun Itulah loncatan rasa lompat dari sarangnya ketika itu Hang Kun yang lagi mengawasi si Nona Tong Hong Sudah menurunkan pedangnya hingga ujung pedang nempel Pada tanah di kakinya Itulah pedang yang diarah Nona E Yang mau merampasnya guna membelah diri Buat melawan terus musuhnya Dan kedua memikim si pemuda kehilangan pedangnya hingga mungkin dia terkejut Pemuda Siga itu kaget sekali ketika tahu-tahu pedangnya telah kena orang rampas Karenanya ia sadar dari lamunannya Ia lantas mengenali Jie Biau Siapa dengan bersenjatakan pedang lantas tak men mundur pula Malah dia mencoba akan balik mendesak Yabie Tahan teriak si anak muda Jie Biau tidak menghiraukan teriakan itu Ia memang lagi panas hati Ia pula ingin membinasakannya Yabie Ia tidak tahu Orang tak mungkin mendesaknya Kalau tadi ia tidak menggunakan tau loci yang guna menjatuhkan lawannya itu Pertempuran selanjutnya menjadi hebat sekali Jie Biau penasaran dan dengan bersenjatakan pedang Dia hendak mengumbar kemarahannya Lantas dia mendesak Tahan kembali Hau Kun berteriak dengan cegahannya Kali ini suaranya mendengung laksana genta Sayang, suaranya itu didengar tetapi tidak dihiraukan Suara itu lenyap di bawah seng angin Justru Hau Kun berseru itu Justru dia seperti membuka rahasianya sendiri Kalau dia selalu memperhatikan Nona Tong Hong Nona itu pun sebaliknya Sebab si Nona ingin memperoleh kepastian Pemuda itu Hau Kun atau Yit Hiong Sekarang ia merasa si anak muda bukannya Tio Yit Hiong Maka lantas ia menghela nafas Ia menyesali dirinya yang tak berferpengalaman Hingga muda saja ia menaruh hati terhadap seseorang yang belum dikenal Karena ini dengan diam-diam Ia mengangkat kakinya Meninggalkan tempat pertempuran itu Serta ketiga orang muda mudi Menghilang di dalam rimba yang gelap Hau Kun sementara itu menjadi panas hati Sia-sia belaka teriakannya untuk menghentikan pertempuran Sedangkan ia ingin sekali mendapat pulang pedangnya Ia berduka menyaksikan Tio Yit Hiong meninggalkannya pergi Nona itu tanpa melirik pula padanya Bahkan cuma menghela nafas Untuk menyerbu merampas pulang pedangnya dari tangannya Tio Yit Hiong Ia pun ragu-ragu Dua orang itu lagi bertempur hebat dan kepandayan mereka berdua agak berimbang Pemuda Shiga ini menjadi serba salah Ingin ia menyusul Nona Tong Hong tetapi ia memberati pedangnya Senjata itu bukan saja perlu terutama itulah pedang mustika Kalau ia berati senjatanya Si Nona mungkin keburu lenyap hingga tak dapat disusul lagi Selagi bingung dengan hatinya pun panas Tiba-tiba Hongkun melihat Yabie berhasil melibat Kiekoat Kiam Pedang di tangannya Jie Biao dengan ular hijaunya Gerakannya Yabie gerakan sederhana saja Kalau toh ia menjadi lihai Itulah sebab ia dapat mewarisi ilmu cambuk dari Kiep Hiat Hangmu Jie Biao sendiri berasal murid Cheng Hiapai Hanya belum sampai ia sempurna mempelajari ilmu pedang kaum itu Ia sudah memisahkan diri Sebabnya ialah ia lebih suka mempelajari ilmu yang menggunakan racun Begitulah ia pergi pada Im Chiwitmo dan menjadi muridnya bajingan itu Hingga ia menjadi berkawan bersama enam saudari seperguruannya Ia berhasil mendapatkan dua ilmu tongkat Taulo Tiang dan pukulan tangan kosong Taulo Tiang Kalau ia toh dapat menggunakan pedang Itulah karena ia sudah mempunyai dasar dan kemudian menggunakan ilmu tongkat sebagai gantinya Lebih dahulu dia dan kawan-kawannya mempelajari barisan rahasia Cip Biao Tin Baru ia menggunakan ilmu tongkatnya Sekarang ia menghadapi Yabie yang genggamannya luar biasa Walaupun keduanya seimbang, ia toh repot Maka di akhirnya itu, pedangnya kena terlibat tular hijau Ia menjadi kaget sekali Senjatanya Jie Biao adalah camruk lunak yang berupa ikat pinggang Namanya camruk Kim Tai Pian Chu Tapi senjatanya itu ia tidak bawa Kesatu disebabkan ia terlalu mengandalkan racunnya Kedua karena kepalanya besar, suka menang sendiri Ia sangat suka bertindak semau gue Di lain pihak, ia sedang gila asmara Maka juga ia gilai Hang Kun selekasnya ia melihat anak muda itu Dalam hal mana ia sampai tak menghiraukan yang Hang Kun tidak memperhatikannya Lebih-lebih di saat si anak muda masih terpengarungi obat tai siang hoan huntan Ia suka mengeluh sendirinya kapan ia ingat Hang Kun acuh tak acuh terhadap dirinya Sedangkan ia sendiri sudah menggunakan segala dayanya guna menarik perhatian orang hingga ia mengeluarkan lagak centilnya Begitulah sekarang, ia terpaksa mesti melayani Yabie sendiri saja Bukan main kagetnya mendapati pedangnya kena dilibat Ia menjadi bingung sekali Justru orang bingung itu, justru Hang Kun maju Baru sekarang dia mendapatkan kesempatan akan merampas pulang pedangnya Dengan meluncurkan sebelah tangannya, dia hendak menyerang senjata istimewa dari Yabie atau dia membatalkan serangannya itu selagi Yabie terperanjat Lantas ia bersenyum terhadap nona tanggung itu, seraya Berkata, adik Yabie, sudahlah Buat apa kau mengotot melayani dia dengan kecerdikannya Hang Kun membawa aksinya itiong supaya Yabie kena diakali Dan ia berhasil Yabie pun tertawa Baik, kakak Hyong Akan aku dengar perkataanmu demikian jawabnya Lantas nona cardik tetapi polos ini melepaskan libatan olarnya pada pedang Kiekoat Kiem terus yang mundur satu tindak Hatinya Jie Biau lega berbareng girang yang akhir-akhirnya Hang Kun toh datang sama tengah Tapi ia terus ingin menguji anak muda itu Sampai di detik penghabisan ini, ia masin belum memperoleh kepastian Itiong ini Hang Kun atau Hang Kun sebenarnya Itiong Ia terus bersenyum menatap anak muda itu Oh, kau kenal budak ini demikian katanya Kiranya kalian ada dari satu kalangan Nah, lihatlah jurusku berkata begitu mendadak nona ek menyerang si anak muda Ia membacok ke arah kepala Gerakannya itu sangat cepat tetapi ia tidak menggunakan tenaga keras Hang Kun berkelit ke samping, bukannya dia mundur, dia justru maju setengah tindak Dengan tangannya, dia pun menyanggal dengan orang yang memegang pedang Hingga di lain detik muda saja dia dapat merampas pulang pedangnya itu Sembari mengambil alih senjatanya itu, ia kata Oh, adikku yang baik Terhadapku juga kau masih bersikap begini telengas Menutup kata-katanya itu, mendadak Hang Kun berlompat pergi Dia akan lari masuk ke dalam rimba buat menyusul Tong Hong Kiaw Chow Dua-dua Yabie dan Chia Biao heran Terutama nona ek, dia bingung sekali Kiranya dia telah kena orang permainkan Memang, Hang Kun bertindak secara licin sekali Justru itu terdengarlah suara berpekik dua kali Lantas sampai sesosok tubuh besar dan hitam lari berlompatan ke arah Yabie Tiba di depan si nona, dengan tangannya dia menunjuk ke arah rumah batu Sebab dia soh huncian liang tadi mendengar seruan si nona Dia nampak girang sekali, sedangkan petunjuknya itu cuma si nonalah yang mengerti Ketika itu, dengan berjalannya seng waktu sudah lewat jam 4 Ketika itu pula, di dalam rumah batu sedang terjadi pertempuran seru Umpama kata naga bergulat, hari mau bertarung Im Chiyo Itmo itu, di atas gunung Hekseksan sudah membuat rumah batunya yang istimewa itu yang dilengkapi dengan pelbagai pesawat rahasia Kesana lahit Hiong masuk Ia mendahului Kia Win dan Yabie kira setengah jam Hanya ketika ia masuk, alat-alat rahasia sudah lantas bekerja Karenanya ia menjadi terpisah dari nona Chiyo dan Yabie Kia Win dan Yabie tidak menghadapi sesuatu rintangan Mereka justru mempergoki pemu bersama Hang Kun It Hiong sebaliknya, dia menghadapi ancaman malapetaka Selekasnya tiba di dalam, It Hiong lantas melihat sebuah ruang yang besar tetapi kosong tanpa perlengkapan kursi Mejanya Ada juga perlengkapan lainnya tetapi membuat halaman itu lebih mirip ruang piranti berlatih silat Di dalam ruang itu ada sebuah pembaringan model pembaringan selir raja Di kiri dan kanannya terdapat para-para senjata Lainnya tiada Pada dinding di empat penjuru nampak sinar hijau berkilauan Sinar itu menerangi seluruh lantas dan lantainya licin Sulit menaruh kaki di situ Anehnya pintu cuma satu dan jendela tak ada barang sebuah juga cahaya terang pun tak tembus dari luar Maka ruang diterangi hanya sinar hijau itu Suasana ruang yang aneh itu dapat mendatangkan rasa jari Ketika Yit Hiong baru memasuki ruangan, pintu di belakangnya sudah lantas tertutup sendirinya Sedangkan di dalam ruang terus tampak sebuah sinar hijau yang keras sekali Ia bernyali besar, ia tidak takut Sebaliknya, ia terus mengawasi tajam keempat penjuru dinding Guna mencari jalan keluar terutama buat mencari musuh Ketika kemudian matanya menuju kepada pembaringan, di atas itu tampak rebah sesosok tubuh manusia yang tidur miring madap ke tembok Kepalanya tertutup dengan kopian pelajar sebagaimana jubahnya jubah pelajar juga Kedua kakinya tubuh itu tertekuk sampai tubuh melengkung Di ujung jubah tampak dasar sepatu Orang itu rebah tanpa berkutik, napasnya pun tidak terdengar Hingga tak dapat dipastikan dialah seorang hidup atau mayat atau dia manusia benar atau boneka saja Yit Hiong sudah berpengalaman Ia tidak menjadi jari karenanya Hal itu justru membuatnya bertambah berhati-hati Ia hanya menerka di situ mesti terdapat banyak pesawat rahasia, peranti mencelakai orang Itulah yang mesti dijaga Setelah mengawasi tubuh yang rebah di atas pembaringan itu Yit Hiong bertindak perlahan mendekatinya Ia ingin memperoleh kepastian, orang atau mayat siapa itu adanya Baru beberapa tindak, ia sudah berhenti Lantas ia merogoh sakunya dan mengeluarkan peles hijau akan menuang enam buti robatnya yang terus ia telan Itulah Wan Ie Ji Yee, pil peranti memunahkan racun, pemberiannya pendekat dari biara Bie Lek Si Yee Setelah itu, ia maju pula Tiba di depan pembaringan, anak muda kita menyiapkan tangan kirinya di dadanya Sahabat, bangun Tio Yit Hiong datang untuk belajar Tidak ada jawaban dari orang yang lagi tidur itu Pun tidak waktu teguran diulangi sampai beberapa kali Hingga akhirnya anak muda kita mendongkol juga Maka ia terus berkata nyaring Sahabat, Tio Yit Hiong tidak mau membokong Maka juga lebih dahulu aku menyapamu Aku mau berlaku hormat terhadapmu Sahabat, kau bangunlah Mari kita bicara Sahabat, jika benar-benar kau tidak tahu selatan Jangankah sesalkan aku Kata-kata itu ditutup dengan dihunusnya pedang Tetap saja tubuh di atas pembaringan itu tidak berkutik Tetapi baru lewat sedetik Maka dengan sekonyong-konyong dari bantal Kepalanya tahu-tahu menyembur asap hijau yang makin lama makin banyak Makin tebal hingga lekas sekali Asap sudah beruap seperti awan yang bergulung-gulung hingga di lain saat Kecuali tubuh orang bahkan pembaringannya pun tak tampak lagi sebab tertutup asap itu Ithyong waspada Matanya tajam Ia dapat lihat mengekulnya asap Lantas dia lompat mundur beberapa tindak Untuk seterusnya mengawasi lebih jauh Tengah ia memasang metu itu Tiba-tiba ia mendengar suara anginnya senjata menyambar di belakang kepalanya Tanpa berpaling pula Ia berkelit ke samping guna menyelamatkan diri Belum lagi ia berdiri tegak Senjata sudah datang pula Sekarang sempat ia menangkis dengan pedangnya hingga senjata gelap itu dapat dihalau Anak muda kita yang telah memutar tubuh dapat melihat penyerangnya itu Seorang dengan tubuh besar dan kekar Tipinya berawakan, alisnya tebal, matanya gede dan benih suratnya Dia berumur setengah tua, mulutnya lebar, kulit mukanya hitam Pakainya singsat sekali Senjatanya ia alas yang koai, sepasang tongkat Dia agak melongo setelah serangannya tidak dipangkis Ithyo ngerasa ia seperti kenal orang itu Hanya ia lupa di mana orang pernah diketemukan atau siapa nama atau gelarannya Orang itu bersikap gagah, melainkan matanya yang kurang bercahaya Mengawasi pemuda kita, dia memperdengarkan suara tak jelas hingga terdengar bagaikan mengeruttu Melihat metu orang itu, Ithyo segera insaf Orang itu mesti seorang jago rimba perselatan golongan lurus tetapi karena sesuatu dia kena dipengaruhkan imciu ritmo Rupanya dia telah diberi makan obat yang lemahkan urat syarafnya hingga selanjutnya dia kena dipakai sebagai perkakas hidup Hai, sahabat ia lantas menyapa Sahabat, kenapa kau membokong aku? Bukankah perbuatanmu ini perbuatan rendah? Apakah kau tak khawatir nanti ditertawakan orang sesama kaum Kengho Ditegur begitu, orang itu nampak terkejut Air mukanya pun berubah Hektometer dia mengasih suara di hidung Ithyo percaya terkaannya tepat Maka ia lantas berkata pula Sahabat, apakah nama dan gelarmu? Bagaimanakah aku harus berbahasa terhadapmu? Orang itu melihat keempat penjuru Agaknya ia menjerikan sesuatu Habis itu barulah dia menjawab perlahan Akulah boan Tianciu Kim Tai Liang Ithyo merasa gelaran dan nama itu asing baginya Ia tetap percaya orang bukannya kaum sesat atau dari kalangan pancalongok Maka ia lantas tanya pula Sahabat, kau asal manakah? Apakah kau murid dari lembah Tianci Kiap Kim Tai Liang menggeleng kepala Terus dia menghela nafas Tahukah kau akan perkampungan Kim Ki Chun di kota Hafwi tanyanya Mendengar disebutnya nama Hafwi itu Hati Ithyo menggetar Darahnya terus bergolak Ia telah diingatkan pada sesuatu yang sukar dilupakan Karena urusan itu mengenai soal meminatnya menuntut balas serta jodohnya Ketika dahulu hari Tianyi Ithyo berguru pada Tek Chiyoto Jin Di dalam waktu tujuh tahun ia telah berhasil memperoleh kepandayan yang berarti Maka guna mencari musuhnya Ia minta izin turun gunung Ia menuju ke Hafwi mencari San Buong Pak guna membuat perhitungan Karena turun gunung itu Ia telah bertemu Nona Pek Giok Peng dari Lek Tiok Po hingga ia disukai si Nona Hingga ia dibantu si Nona Waktu malam itu ia menyerbu gedung musuhnya Setelah itu Berdua mereka melakukan perjalanan bersama Sampai mereka singgah dan bermalam di Kim Ki Chung Kebetulan sekali pemilik dari perkampungan itu Kim Tai Liang menjadi sahabatnya Pek Kyo Jiye dari Lek Tiok Po Begitulah Ithyo jadi bersahabat bersama Chung Chu itu Bahkan ia berdiam beberapa hari di rumah orang Si Kim itu Sekarang secara kebetulan ia bertemu Tai Liang di dalam keadaan Tai Liang yang tak wajar itu Maka ingatlah ia akan persahabatan mereka dahulu Lekas-lekas ia memberi hormat Kiranya kaulah Kim Jiye Ko, Chung Chu dari Kim Ki Chun katanya Selamat berjumpa di luar dugaan adalah penyambutannya Kim Tai Liang Mendadak ia tertawa dingin dan kata bengis Kalau kau telah ketahui nama dari Kim Jiye Komu ini Kenapakah kau tidak mau lantas manda kasih dirimu di telikum? Kau mau tunggu apalagi Ithyong tercengang? Orang bicara tidak karuhan Benerlah dia telah terpengaruhkan obat Pikirnya kemudian Maka tak sudi ia melayani Chung Chu dari Kim Ke Chung itu Sebaliknya ia menjadi sangat membenci Im Jiulitmo Tai Liang melihat si anak muda berdiam Dengan keras diam menegur Sebenarnya siapakah kau? Kenapa kau lancang memasuki Kian Ji Kiap? Lembah terlarang ini Apakah kau tidak takut nanti kehilangan nyawamu? Habis berkata itu Tanpa menanti jawaban Dia tertawa bergelak sendirinya Ithyong tidak menjadi kurang senang Bahkan sebaliknya ia menjadi masgul Ia menyesali dan mendukakan kesesatannya Chung Chu itu Maka ia memikir buat menolong mengobati Ia ingat obatnya yang mujarab Tiba-tiba saja sebelum Ithyong memberikan obatnya Dari belakangnya ia mendengar teguran nyaring dan bengis ini Manusia tak tahu mati tidak tahu hidup Entahlah teguran itu ditujukan kepada Kim Tai Liang atau terhadapnya Tetapi Ithyong sudah lantas memutar tubuhnya Hingga ia mendapat lihat si penegur Ialah seorang pelajar Sebagai mana terlihat dari kopiah dan jubahnya Bahkan dialah si pelajar yang tadi rebah tak berkutik Di atas pembaringan yang kemudian lenyap di dalam kegelapannya Seng asap tebal Ketika itu asap sudah buyar seluruhnya dan pembaringan pun kosong Dengan sabar anak muda kita mengawasi si pelajar Dia itu dengan tenang bertindak menghampiri Kedua tangannya digendongan di punggungnya Nyatanya muka dia itu sudah keriputan Akan tetapi sepasang matanya sangat berpengaruh Dialah Ietok Singshe Si ahli racun yang bernama Kancai Usi Murid Murtad dari Siaulim Bel telah menyerbu Siaulim Siye Tuan, kau bergerak gerik laksana bajingan Apakah kau tidak takut perilakumu ini nanti menurunkan derajatmu Kemudian Ithyong menegur Suaranya keras tetapi sikapnya tenang dan pedangnya di bawah ke depan dadanya Si pelajar keriputan mengangkat kepalanya memandangi langit-langit rumah Tanpa menoleh atau melirik si anak muda Dia kata perlahan, kau telah mengenali lohu Apakah kau masih tidak mau tunduk untuk memohon ampun? Kalau benar, itu artinya kau tidak tahu hidup atau mati Jawaban itu sangat tak sedap untuk telinga Sepasang alisnya Ithyong terbangun Dia gusar Tokmu, jangan kau bertingkah dengan usia lanjutmu tegurnya Pendekar ini biasa dipakai menaklukan siluman dan membela keadilan Yang aku hormati ialah tertua rimba perselatan yang lurus dan sadar Sebaliknya penjahat-penjahat perusak negara Pengacau dunia bueng Tak peduli dia siapa Dengannya aku tak sedih hidup bersama di kolong langit ini Begitu gagah Ithyong bicara Si pelajar menjadi terperanjat dan air mukanya pun berubah sejenak Selekasnya dia sadar, dia batuk-batuk lalu terus berseru Kim Lo Ji Yee, kau bekuk bocah ini yang menjawab Kim Tai Lian yang lantas turut berubah sikapnya Dengan sepasang kaitannya segera ia menyerang anak muda kita Tidak ada niatnya Ithyong melukai Tai Lian Atas serangan itu ia berkelit dengan satu gerakan tangga mega Karena itu ia pun berpikir, apakah ia etok ini palsu atau si Tulen Perlu aku menyelidikinya lebih dahulu agar dapat aku mengenalinya benar-benar Menurut pantasnya, tidak dapat ia toksin seberada di hak seksan untuk bekerja sama dengan Imciuritmo Biasanya orang-orang sebangsa mereka itu, meski sama-sama kaum sesat, tak sudi mengalah satu dari lain Marka biasa berjumawa dan pikirannya cupat dan juga kejam Pepatah pun berkatai, dua jago tak dapat berdiri bersama sebuah gunung sukar menempatkan dua ekor harimau Dan kalau benar dugaannya, orang ini adalah tokmo Maka ia harus bersedia mengorbankan jiwanya Duan menyingkirkannya Selagi Ithyong memikir, Tai Lian sudah menyerang pula padanya Dia jadi hebat sekali Tetapi si anak muda melayani dengan kelincahannya Ia selalu berkelip Namun, setelah lewat setian lama ia masih diserang pulang pergi Mendadak ia berseru, tahan Kita mesti bicara dahulu biar jelas Kim Tai Lian yang telah bernapas mendesak Dahinya penuh peluh Apa tanyanya? Nyatanya ia masih dapat mendengar kata-kata orang Ithyong tidak menjawab orang si Kim itu Ia hanya menoleh kepada si pelajar yang lagi berjalan mundar mandir Suwan sapanya Bagaimana emas murni tidak takut api? Demikian juga dengan kau Kalau kau menghargai derajat kehormatanmu Maukan kau memberitahukan aku nama dan gelaranmu? Pelajar keriputan itu menghentikan langkahnya Agaknya dia berpikir Kau ingin ketahui nama Lohau sahutnya kemudian Ia menyebut diri Lohau, si orang tua Apakah kau tak takutnya limu nanti rontok Ia berhenti sejenak Baru ia menambahkan Siapa yang ketahui nama Lohau Dia biasanya tak akan berjiwa pula Apakah kau masih memikir buat menarik pulang perkataanmu ini? Masih ada waktu nyat Ithyong membuka mat celebar-lebar Hingga tampak sinarnya berkelebat Jangan banyak tingkah Suwan tegurnya Kau cuma tahu menggertak orang Sama sekali kau tidak berani menyebutkan nama dan gelarmu Rupanya kaulah si manusia palsu Yang banyak orang nanti datang Untuk membuat perhitungan dengan musih pelajar Keriputan tertawa dingin Tak sedap suara tawanya itu Yang dapat membuat orang jari Habis tertawa Dia mengawasi Kim Tai Liang Untuk membentaknya Kim Lo Ji Kau perlihatkan dia benda kepercayaan Lohu Habis berkata Dia terus menengadah dan berjalan pula pelan-pelan Kim Tai Liang menyahuti Terus ia lari ke pembaringan Dari situ ia mengambil sehelai bendera kecil Warna merah darah untuk terus dikibarkan Bendera itu kecil Tetapi ada empat buah hurufnya Yang bersinar hijau Bunyinya Gio Kau Kip Tseo Wartinya panggilan kilat ke neraka Begitu melihat lencana itu Ithyong mengerti Lantas ia ingat halnya Dahulu hari di Tai Hang Teo O Tian Dari Xiao Lim Sial waktu ia terkena racun Hingga di Apingsan Yang beda ialah sekarang ini Bendera kecil sedang dahulu Sehelai kertas benang sutera Sementara hurufnya sama Empat huruf serta bersinar hijau Lantas juga Kim Tai Liang Mau menyimpan bendera itu Atau mendadak si pelajar Mengulur tangannya dan menjamretnya Ithyong tertawa Kata dia, bendera kecil itu milik siapa Aku tidak tahu Sebab pendengaran dan penglihatanku belum banyak Sebenarnya bagaimanakah asal-usulnya itu Pelajar keriputan itu menjadi gusar Benar kau mau tahu juga Tanyanya Bengis Nah, serahkanlah jiwamu Ithyong tak gentar akan ancaman itu Sahuk dia sabar Tuan, kau sebutkan dahulu nama dan gelaranmu Setelah itu baru kau ambil jiwaku Umpama berdagang Kita harus berlaku jujur satu pada lain Kau tahu aturan itu Bukan hektometersi pelajar keriputan Memperdengarkan ejekannya Orang tak tahu mati atau hidup Lantas yang menyentilkan jeriji tangannya Membuat bendera kecil itu Melesat ke arah pemuda kita Hebat sentilan itu Sebab bendera melesat keras sekali Sampai terdengar suaranya Tetapi kira-kira di tengah jalan Mendadak lajunya menjadi kendor Seperti ada tangan yang menarik menahannya Ithyong mengawasi tajam Ia mengerti si pelajar Tengah menunjuki kepandainya Maka itu diam-diam Ia menyiapkan pedangnya Bersedia buat sesuatu kejadian Ia pun berdiri tegak Tak berkisar dari tempatnya Kapan bendera itu sudah sampai di depannya Ithyong tinggal lagi satu kaki Tiba-tiba dia mundur lagi tiga kaki Habis mana Terus dia maju dan mundur pula Gerak-geriknya mirip dengan lidah hulari Yang dikeluar masukan Dan itu berjalan sekian lama Tak mau lantas berhenti Ithyong heran berbareng mendengkol Tapi ia dapat mengendalikan diri Hanya ia lantas berpikir Siapa mau membekuk penjahat Dia harus membekuk dahulu pemimpinnya Demikian kali ini Baiklah aku tak pedulikan dia Tokmo yang tulen atau yang palsu Akan aku singkirkan lebih dahulu Tidak nanti aku keliru Membinasakan orang baik-baik Dengan begini pula Aku jadi lantas dapat bukti Kenyataan lantas secara diam-diam Anak muda kita mengumpul tenaga dalamnya Membuat siantian Hian Bun Hyek Heng menjalar Ke seluruh tubuhnya Setelah itu ia membungkuk seraya Kedua kakinya dimendakan sedikit Guna mempersiapkan loncatan Rase loncat dari lubangnya Habis mana mendadak saja Tubuh bersama pedangnya Mencelat kepada si pelajar keriputan Di luar dugaan Tubuhnya si pelajar lenyap Secara mendadak Dengan serangannya Tanpa mengenai sasarannya Tubuhnya anak muda kita Jadi meluncur terus Karena serangannya dilakukan Dengan ilmu Gie Kiam Sud Maka itu supaya Ia tak usah Membentur dinding Dengan lantas ya Menolakan tangan kirinya Selekasnya Ia berdiri diam Segera ia memutar tubuh Melihat ke belakang Terus ke kiri dan kanan Benar-benar si pelajar Keriputan telah lenyap Dari dalam kamar itu Bahkan bersamanya Hilang juga Kim Tai Lian Cungcu dari Kim Kitsun itu Sementara itu Barusan karena Bertolak tangan Kirinya anak muda kita Dinding bersuara nyaring Dan sinar hijaunya Buyar Syukur dinding itu Kokoh kuat Hingga tak usah Terhajar tergempur Sinar hijau itu Membayang-bayang Mirip kunang-kunang Menyusul itu Ruang pun menjadi Sebentar gelap Dan sebentar terang Entah apa yang Menyebabkannya Selagi It Hiong Memasang metu Dan telinga Dari satu ujung kamar Ia mendengar ini Suara parau Bocah si Tio Kau untung bagus Sebab kau masih Mempunyai daya Untuk menyelamatkan dirimu Sendiri dari serangannya Sinar beracun Pernahkah kau Merasai racun itu? Maukah kau Merasai Nya It Hiong mendongkol Tanpa mengatakan sesuatu Ia menyerang ke pojok itu Kembali serangan itu gagal Kembali cuma sinar hijau yang runtuh Terus runtuhannya melayang berhamburan Kali ini terdengar pula suara parau tadi Didahului dengan tawa dinginnya Oh, manusia tak tahu mampus Aptung hidup demikian ejekan itu Apakah kau berniat menempur aku? Baiklah, lohu tak akan membuatmu kecewa Nah, kau lihatlah Mendadak saja Tembok terdengar berbunyi Bagaikan pintu menjublak Hingga terlihatlah sebuah renggangan besar Dari mana muncul kepalanya satu orang Ialah kepalanya si pelajar keriputan It Hiong sangat cerdik Segera ia menerka kepada kepala dari sebuah boneka Ia tidak juri sama sekali Menuruti amarahnya Lantas ia serang kepala itu Bagaikan sebuah kepala hidup Kepala itu dapat membuat menalis dan matanya Dia tampak seperti merasa nyeri habis dihajar Bahkan terdengar juga suara kesakitannya Kepala itu dapat merasai nyeri tetapi tidak rusak Serangannya It Hiong ada serangan pukulan Hon Long Ho Ho Menaklukkan naga, menundukkan harimau Suatu ilmu silat ajarannya Pat Paisin Kien Gwe Asiau Sedangkan tenaganya berpokok pada tenaga dalam Hian Bun Sian Tian Hiai Kang Maka aneh sekali kepala itu dapat bertahan Tak terluka atau remuk Biar bagaimana It Hiong menjadi penasaran Terang ia tengah dipermainkan Karena ini, ia memikir menggunakan pedangnya Bertepatan dengan itu, dari belakangnya pemuda kita Lantas mendengar suara yang merubagaikan nyanyinya Seekor burung kenari Kata suara itu, Aoyo Buat apa kau bergusar tidak karuhan Bukankah itu tak menarik hati, tak ada artinya Bagaimana jika kau main-main saja dengan Kuit Hiong Terkejut berbareng redala hawa amarahnya Inilah sebab ia heran mengetahui orang mempunyai kepandayan ringan tubuh yang istimewa Hingga ia tak menyadari akan kehadiran orang di dalam kamar itu Selaka andia kata oang membokongnya Ia melindungi diri dengan satu gerakan pedang hoat kong ho te Pedang berputar kilat di seputar tubuhnya yang terkurung pedangnya itu Berbareng dengan mana ia memutar diri untuk dapat melihat wanita yang menyapanya itu Dekat pada dinding, di sana tampak seorang nona usia 6 atau 17 tahun dengan seluruh pakaiannya berwarna hijau Tangan bajunya singsat, ujung sepatunya lancip dan tinggangnya terlilitkan sabuk selam Nona itu menguraikan rambutnya ke punggung dan kedua belah bahunya Alisnya lentik, matanya tajam Dia memiliki muka yang bulat, yang memakai pupur dan yang ciai hingga tersiar keras baunya yang harum, yang menggiurkan hati Melihat si anak muda menggunakan pedang menjaga diri, nona itu tertawa geli Itulah berlebihan katanya manis Jika nonamu mau membokongmu, mana sempat kau memeladirimu sungguh mulut besar si anak muda menanggapi Nona berbaju hijau itu bersenyum Dia menatap tajam Nonamu tidak berminat mengadu mulut denganmu katanya Nonamu cuma memikir akan menyaksikan ilmu silatmu yang sejati alisnya Rit Hiong terbangun Ia mengawasi tajam Bagaimana kalau kau dipadu dengan imciu ritmu atau wee toksin setanyanya Nona itu tertawa pula, alisnya memain Itulah tak dapat dibanding dan disamakan sahutnya It Hiong heran juga Kau jelaskanlah pintanya Kembali matanya si nona memain manis sekali Kembali dia tertawa Apakah kau masih belum mengerti dia balik bertanya Kalau orang-orang rimba persilatan mengadu kepandainya Tak peduli dia dari tingkat tua atau tingkat muda Bukankah mereka semuanya mengandalkan senjatanya masing-masing? Atau kalau menggunakan tangan kosong Mereka sekalian mengadu tenaga dalamnya Benar, bukan habis kau mempunyai care lainnya apalagi tanya Rit Hiong Nona itu memiringkan kepalanya, ia melirik Ia pun menyingkap rambutnya Kamilah orang perempuan, katanya kemudian Laginya aku adalah seorang wanita yang masih muda sekali Untuk kami mencoba kepandai kau bangsa pria, jalan atau macamnya banyak sekali Kalau kau mau, kau cobalah lantas Nona itu mengangkat langkahnya menghampiri si anak muda Ia berjalan dengan perlahan, tubuhnya bergerak-gerak halus sekali Ia sangat menggerahkan Hatinya Rit Hiong gonjang Sungguh laga orang sangat menggiurkan Bagaikan tertiup angin, bau harum semerbak mendesak makin keras ke hidungnya si anak muda Itulah karena si Nona telah mendatangi semakin dekat Hatinya Rit Hiong berdebaran Ia tidak menolak orang, ia pun tidak mundur Ia berdiri seperti menjublak saja Tak ada suaranya sama sekali Segera juga si Nona datang dekat sekali sampai sebelah tangannya diulur ke jalan darah hongku di bahu si anak muda Lalu dengan suaranya yang merdu ia kata Kakak yang baik, kau sempurnakanlah keinginannya adikmu ini Kakak, aku ingin sekali mencoba-coba kepandainmu yang sejati Baru saja tangan Nona itu menyentuh bajunya It Hiong sudah lantas mengelit bahunya itu Tubuhnya pun mundur sekalian Ia menatap tajam si Nona Kau mau apa tanyanya? Si Nona menunda langkahnya Ia menatap si anak muda Hatinya seorang anak perempuan, katanya Kau mengerti atau tidak? Aku mengerti maksudmu kata It Hiong Kau menjual lagak Lalu secara diam-diam kau hendak membokong Nona itu melengat Hanya sedetik, dia tertawa Kaulah orang Kang O, jago bulim katanya Sudah sewajarnya itu kalau kau berhati-hati menjaga dirimu dari perbuatan curang Dalam hal itu, Nona mu tidak mau Menyesalkanmu Asalkanmu Aku pun tidak akan menjadi kurang senang Akan tetapi Hendak aku memberitahukan kau dalam hal meramalkan orang Pengelihatanmu keliru Ia berdiam sesaat Lalu ia menambahkan Apa juga yang kau kehendaki dari Nona mu Akan Nona mu iringi Aku cuma ingin kau Mendada alisnya si anak muda terbangun Matanya pun mendelik Tutup multu bentaknya Karena kata-katanya dirintangi bentakan itu Si Nona tampak kurang puas Nyata wajahnya menunduk Dia menyesal dan penasaran Tapi dia tidak bergusar Terus ia menatap muka si anak muda Kau tunggulah aku sampai aku bicara habis Baru kau bicara Katanya agak penasaran Berkata begitu Mendadak matanya si Nona berlinang air Dua butiran matanya lantas menetes jatuh It Hyong melihat wajah orang serta air matanya itu Ia pun mendengar suara yang halus dan bernada sedih itu Ia menyesal Tanpa merasa munculah kesannya yang baik Ia tunduk lalu menghela nafas dan berkata Apa yang kau hendak utarakan itu Telah aku ketahui si Nona sudah berpaling ke arah lain Lantas ia menoleh pula Ia mengawasi si pemuda Air matanya masih meleleh Tetapi ia toh tertawa Jika kau sudah mengerti Nah kau hiburlah hatiku Katanya Aku ingin hatiku dilegakan Kau menerima baik Bukan Sembari berkata begitu Si Nona maju mendekati Tetapi It Hyong mengulatkan tangan Kau pergilah katanya Nona itu cerdik Ia menerka bahwa hatinya si pemuda sudah menjadi lunak Jika aku pergi Apakah kau tidak bakal menyesal tanyanya Tetap dengan gerak-geriknya yang menggiurkan Kau telah keliru melihat orang Nona kata It Hyong sungguh-sungguh Tidak, aku Tio It Hyong Aku tidak bakal menyesal ia berhenti sejenak Aku tidak berniat membinasakanmu Kau pergilah si Nona berbaju hijau mencibir Dia tertawa Kau mirip seorang beribadat katanya Kau tidak kenal asmara, benarkah? Aku rasa mulut mulain daripada hatimu Ia maju setindak mendekati Ia mengeluarkan sapu tangannya Agaknya ia hendak menyusut air matanya Tetapi tahu-tahu sapu tangan itu Dikebutkan ke mukanya si pemuda Hanya sekejap, tersiarlah bau harum yang sangat keras It Hyong terkejut Inilah ia tidak sangka Karena mencium bau itu yang tersedot Masuk ke dalam hidungnya terus ke otaknya Mendadak ia merasai sesuatu yang luar biasa Tanpa tahunya, napsu wirahinya telah terbangun Karena mana hatinya pun goncang Si Nona berbaju hijau sudah lantas berada di sisinya si anak muda kita Agaknya dia hendak melemparkan tubuhnya ke dalam rangkulan orang Sedang matanya bersinar kecemcilan dan wajahnya tersungging Satu senyuman manis sekali Semua tampang dan gerak-geriknya sangat menggiurkan hati Di matanya Rit Hyong, Nona itu sangat menarik hati Sangat menggerahkan Ia mengawasi dengan hatinya terus memukul Ia menatap terus-terusan Hingga sinar mati mereka beradu satu dengan lain Dadanya kedua muda mudi itu segera juga mau bertemu satu dengan lain Tidak cuma dada si pemuda, juga dada si pemudi bergolak Ruang besar itu sunyi sekali Cahaya hijau membuat suasana sangat sejuk Hingga sarang bajingan itu bagaikan suatu rumah pelesiran Kedua tubuh pun hampir saja bersentuhan Segera tibalah saat yang paling genting Kedua tangannya si Nona sudah lantas merangkul tubuh orang dan kedua tangannya si pemuda membalasnya Ketika itu digunakan si Nona akan menekan jalan darah BWE indah Rit Hyong untuk dengan jalan itu menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh si anak muda Diluar sangkanya si Nona, totokannya itu mendapat perlawanan yang kuat Ia memang tidak tahu yang Rit Hyong mempunyai tenaga dalam yang istimewa tangguh Pertama-tama si anak muda berbakat, lalu dia telah makan darahnya belut temas yang berhasiat luar biasa Kemudian dia sudah melatih diri dengan ilmu Hian Bun Sian Tian Hie Keng yang istimewa yang mana diperkuat dengan latihan Gie Kiam Sud Ilmu pedang mirip terbang melayang Si Nona sebaliknya Usianya masih terlalu muda dan dia cuma mengandalkan paras eloknya serta obat diusnya itu Ketika ia mencoba mengerahkan tenaga dalamnya, akan menekan lebih keras, dia lantas merasai sesuatu yang membuatnya kaget Tenaga kokoh kuat dari Rit Hyong telah menolak tekanan itu Si Nona tidak melainkan merasa tangannya tertolak keras Bahkan dia pun merasai hawa panas teras alurkan ke jalan darahnya Dia kaget, tak dapat dia mempertahankan diri Selakanya, ketika dia hendak menarik pulang tangannya itu, tiba-tiba saja tenaganya habis Tangannya menjadi kaku dan tak dapat digerakkan Selaka serunya di dalam hati dan ia menjadi sangat kaget dan takut Rit Hyong di lain pihak sudah lantas berhasil menekan hatinya hingga di lain saat ia memperoleh kembali ketenangan dirinya Tak lagi ia terganggu nafsu birahinya Dengan telah makan obat ketok wan dari pendeta dari Bialek Si Ye, ia memang sukar terserang pelbagai macam racun Di saat si anak muda sadar, tubuhnya masih dipeluji si Nona berbaju hijau Sedangkan kedua tangannya pun belum dilepaskan hingga mereka berdua saling rangkul Kau bikin apa, ehit Hyong menegur Dengan perlahan si Nona mengangkat kepalanya, akan menatap si anak muda Kau lihatlah katanya perlahan Sebenarnya akulah yang membuat kau tak sedar atau kaulah yang membuat aku tak ingat akan diriku It Hyong membuka kedua tangan orang dan menolak tubuhnya dia itu Kau lihat tegurnya Apakah kau tidak malu? Lepaskan tangan Bu Nona itu menggeleng kepala, wajahnya menjadi suaram Aku sudah kalah, aku menyerah, katanya lemah Aku suka mati di tanganmu Inilah lebih baik daripada aku terbinasa tersiksa hebat di tangan guruku Apakah kau masih mau main di lahit Hyong membentak? Masihkah kau hendak merayu aku? Tak nanti aku terkena akal muslihatmu Baiklah kau tahu diri air matanya si Nona turun meleleh Dia menangis Aku, katanya Aku, dengan perlahan It Hyong menolak bahu orang Mengingat usiamu yang masih terlalu muda, suka aku memaafkan kau, kata It Hyong Aku percaya segala perbuatanmu masih belum berbau darah Aku tahu perbuatanmu sekarang ini disebabkan orang telah menyesatkanmu Karena kau terpaksa Karena itu, suka aku membukakan satu jalan hidup Sekarang pergilah kau, untuk kau kembali ke jalan yang lurus Nona itu mengangguk Agaknya dia sangat tertarik hati Chuan Tio, katanya Kau telah tidak membunuhku, budimu ini akan aku ingat baik-baik Nasihat emasmu juga aku Nanti ukir di dalam hati sanubariku Cumalah aku, aku, sudah kata It Hyong yang ingat sesuatu Tak usah kau bicara lagi Kau pergilah lantas ia menotok jalan darah Petie Nona itu hingga lengan kanannya jadi dapat digeraki pula dengan bebas Tadi, tanpa merasa ia kena totok jalan darah itu Dengan sinar matu bersyukur, bukan lagi sinar matu centil Nona itu mengawasi si anak muda Sedangkan lengan kanannya itu digerak-geraki guna membuat pulih jalan darahnya Kemudian dengan suara berbisik ia kata Tempat ini tempat berbahaya Maka itu Tuan, baiklah kau lekas-lekas mundur teratur Nah, kau berhati-hati lah Tuan Sampai jumpa pula Nona itu memberi hormat terus Sia memutar tubuh bertindak ke arah pojok kamar dari mana tadi ia muncul Tiba-tiba saja terdengarlah satu siulan sangat nyaring dan tajam yang memekakkan telinga Suara itu pun sangat seram Mendengar suara itu, si Nona berhenti melangkah dan tubuhnya lantas menggigil Mukanya terus menjadi pucat It Hyong turut terkejut, apapula kapan ia melihat si Nona Tetapi cuma sedetik, lantas ia mengerti Perubahan Nona itu tentulah disebabkan dia telah makan thais yang hoan huntan Obat pengganggu syaraf yang lihai itu Menyusul itu dari pojokan terdengar suara yang sayup-sayup Suara musik yang merdu Sebentar rendah, sebentar tinggi Suara itu bagaikan dibawa datang oleh seng angin Mendengar suara itu, si Nona mendadak meloloskan ikat pinggangnya yang terasa lut benar mas Selekasnya dia mengibaskan tangannya, ikat pinggang itu menjadi panjang 2 atau 3 tombak hingga tampak warnanya Mengikuti irama musik itu, si Nona berbaju hijau lantas menggerak-geraki kedua tangannya membuat menikat pinggangnya itu yang terus berkelebatan Kedua kakinya pun turut bergeraka akan mengimbangi gerakan tangannya dan tubuhnya Dia nampak seperti orang yang lagi menari Gerak-geriknya itu cepat dan perlahan menuruti irama Bahkan terus ia mengitarisi anak muda Hingga karenanya, It Hiong mesti turut berputaran untuk memasang mata Sebenarnya anak muda kita sudah memikir mencari jalan keluar guna pergi turun gunung Siapa tahu ia telah menyaksikan gerak-gerik si Nona yang terang sudah menarikan tarian Tianmo Biao Bu, tari bajingan langit Untuk meloloskan diri, ia tidak menghiraukan tarian itu Terus ia pergi ke pojok guna mencari pintu rahasia Hanya dalam usahanya itu, ia terintang si Nona yang terus saja menari-narik memutarinya Kalau dia sadar akan dirinya, sekarang terang Nona itu telah terjatuh di bawah pengaruh orang Ya, di bawah pengaruh obat yang mengacaukan urat syarafnya itu Dia bergerak-gerak secara indah dan menarik hati It Hiong mencari terus di sekitar dinding Ia tidak memperoleh hasil Maka juga kemudian ia berdiri diam Matanya diarahkan keempat penjuru kamar Selagi mengawasi, otaknya tak henti-hentinya bekerja Si Nona dengan tarian ikat pinggang itu masih terus mengganggu Seperti juga mengganggunya lagu yang merdu itu yang entah dari mana datangnya Halus sekali gerak-gerik pinggang langsing dari Nona itu Hatinya It Hiong goncang ketika ia mengawasi si Nona Oh, kakak yang baik Kemudian Nona itu kata, matanya mengawasi tajam Sinar matanya memain Kakak, kalau kau ketarik dengan tarianku ini Bajingan langit Maka kau tentulah tertarik juga mendengari nyanyianku Yaitu lagu daging sakti Benar bukan dan si Nona tertawa manis Tanpa menanti jawaban si naak muda Nona itu lantas mulai dengan nyanyiannya Kekasihku di ujung langit Kekasihku di dalam istana rembulan Kekasihku di dalam hatiku Bukan, bukan Bukan, hanya di depanku Lagi menantikan kasihnya daging sakti Nyanyian itu sangat halus dan merdu Sangat sedap untuk telinga Sedangkan tubuh si Nona bergerak-gerak halus merayu sang meta Sinar matanya pun sangat menawan hati Masih berputaran dengan ikat pinggangnya itu Si Nona mendesak si anak muda Dengan sinar matanya memain Ia bernyanyi pula Kekasihku, dialah jago di selalu tempat Kekasihku adalah ahli asmara Kekasihku, dialah bangsawan halus pekertinya Bukan, bukan Dialah orang gagah Dialah laki-laki sejati Dan kau, kaulah adanya Lekaslah Kenapa kau tak mau merangkul aku titik Kenapa kau tak mau menerima cintaku titik Ya, cintaku Tetap lagu itu sangat merdu Sangat sedap untuk telinga Yang bernyanyi sudah menutup moodnya Tetapi suara nyanyian masih seperti terdengar di telinga Baru setelah dia berhenti menyanyi Maka berhenti juga si Nona menari Hanya sekarang dengan tindakan halus Dia menghampiri si anak muda Ia menatap dan tertawa manis Oh, kakak Kakak yang baik Kau kenapakah demikian sapanya lemah lembut Seharusnya orang yang berhati besi atau batuk pun hatinya akan tergerak Maka itu, mari aku tanya Hatimu tergerak atau tidak Hektometret Hiong memperdengarkan jawabannya Toh kepandaianmu cuma sebegini saja Apakah masih ada yang lainnya? Coba kau keluarkan Tak ada halangannya Akan aku mengujinya Matanya si Nona memain galak Baik, baik sahutnya Kaulah arhat besi, kakak Kaulah arhat tembaga, pendekar sejati Tetapi hendak aku coba Lihatlah si Nona bertindak ke tengah ruang Sembari berjalan ia melirik Tubuhnya melangkah lemas dan menarik hati Kata dia Kaulah, kakak Adikmu akan memberikan pula pertunjukannya yang jelek Segera Nona itu bersilap dengan ikat pinggangnya itu Ia bagaikan tengah menari Hebat ikat pinggang itu dapat ia geraki dalam pelbagai gerakan Ikat pinggang berputar-putar, bergulung-gulung Ithiong heran dan kagum Nona itu di luar sangkaannya Dia masih muda tetapi ilmu silatnya sudah sedemikian lihai Karena ini, timbulah rasa kasihannya akan nasib orang yang terjatuh di bawah pengenaruh manusia jahat Sesudah menonton sekian lama, diam-diam hatinya Ithiong gatal Maka ia pun hendak menunjukkan kepandainya Demikianlah mendadak ia melonjorkan tangan kirinya Diarahkan ke ikat pinggang si Nona seraya ia menggapai Hanya sedetik itu, ikat pinggang telah tertarik ke dalam genggamannya Mendapatkan ikat pinggangnya ditarik itu, si Nona bukannya gusar bahkan sebaliknya Dia tertawa Dia girang luar biasa Sembari tertawa dia kata Kakak, apakah kau jemuh melihatnya menurut aku Kepandainmu ini sama saja dengan pertunjukannya tukang jual silat yang mencari arak dan nasi sahut Ithiong Tidak ada yang bagus dan menarik hati untuk ditonton Kedua biji matanya si Nona berputar Dia nampak berpikir Kemudian dia tertawa dan kata Oh, kiranya bukanlah permainan semacam ini yang kakak ingin lihat Kiranya itu Benar, bukan apakah itu si pemuda tanya Apakah hartnya itu? Ada macam apakah lagi itulah bagian bawah dari tarian bajingan langit serta daging sakti sahut si Nona Aku jamin, melihat itu, kau bakal menjadi sangat tertarik hati Begitu dia mengucap, begitu si Nona menepuk tangannya atas mana musik tadi berbunyi pula Menyusul itu, ia pun mengangkat kakinya serta menggerak-geraki kedua belah tangannya untuk mulai menari Sedangkan mulutnya lantas memperdengarkan nyanyiannya yang merdu Aku ada maksudku, suang ada hatinya Bagaimana kalau daging sakti dirapatkan Di atas semangat terbetot Dari air, dari tanah, itu dapat dicampur aduk Kalau baju dilolosi, kakak Hatimu pasti goncang Tak puasit Hiong mendengar kata-kata menyeloweng itu Justru ia lagi berpikir, si Nona telah membuka baju hijaunya itu hingga terlihat dadanya yang tertutup dengan semacam kutang merah dadu Sembari berbuat begitu, matanya memain tak hentinya Setelah itu, dia melanjuti nyanyiannya Kali ini nyanyiannya itu makin mendekati kecabulannya It Hiong menjadi tidak puas Apapula ketika ia mendapat kenyataan sembelari bernyanyi itu Tangan si Nona pun bekerja meloloskan pakaiannya hingga dia hampir telanjang hingga berpetalah tubuhnya yang montok Pergilah bentak anak muda kita yang menguatkan hatinya untuk mencegah dirinya disesatkan si Nona Yang benar-benar telah terjatuh ke dalam pengaruh sesat hingga dia lupa malu Si Nona tapinya tidak menghiraukan Dia menari terus, dia melanjuti nyanyiannya Selalu dia melirik secara menciurkan Memperlihatkan tubuh asli hadiah ayah dan ibu Dari sana timbulah rasa sesar dan sadar Ah, cinta, penasaran, semangat, daging, bagaimana? Semenjak dahulu hingga sekarang Orang menipu orang Habis menyanyi, si Nona lari pada Itiong untuk memeluknya Sebelum si anak muda tahu apa-apa, lehernya telah dirangkul dan bibir dia itu telah nempel di pipinya hingga disitu tertinggal bekas Yan Chie Dadu Bukan main terkejutnya si anak muda Karena ia berkasihan, tidak dapat dia menolak dengan kekerasan Si Nona sebaliknya merangkul rat-rat Lekas ia menjatuhkan diri untuk duduk bersilah di tanah guna mengheningkan cipta Ia bersemadi Tidak lama maka merasalah si anak muda bahwa hatinya tenang Dengan demikian juga pulihlah ketenangan hatinya Ia sadar seluruhnya Maka ia lantas dapat menggunakan otaknya Aku berkasihan, hampir aku celaka, pikirnya Hebat pengaruh obatnya si jahat Sekarang bagaimana aku harus bertindak terhadap Nona ini yang menjadi lupa daratan Karena dia terpengaruh perlahan-lahan Itiong membuka matanya Akan mengawasi si Nona yang masih saja merangkul leharnya Begitu ia melihat muka orang ia menjadi terkejut Nona itu menjadi pucat Sinar matanya sayup-sayup Yang hebat ialah mulutnya mengeluarkan darah segar Sungguh jahat seru Itiong di dalam hati Sungguh telengas Tak tega ia membiarkan orang mati keracunan Aku mesti tolong padanya pikirnya Maka ia mengeluarkan peles obatnya yang hijau Enam butir pilih jejalkan ke dalam mulut Nona itu Kemudian ia berbangkit bangun sambil mengangkat juga tubuh si Nona Nona itu lemas sekali Tenaganya seperti telah habis Karena itu, ia dipondong di bawah ke pembaringan untuk direbahkan di sana Lekas sekali bekerjanya obat Belum lama jalan napasnya si Nona menjadi tak lemah seperti barusan Kemudian terdengar dia merintih Menampak demikian, lega juga hatinya Itiong Jiwanya si Nona ada harapan akan tertolong Dengan berdiri di depan pembaringan Ia menguruti tubuh orang guna meluruskan jalan darahnya Tetapi melihat tubuh orang yang separuh telanjang Ia jengah Mana dapat ia merabah-rabah tubuh Nona itu Malah Nona yang tidak dikenal Sekian lama, ia mengawasi saja muka orang Si Nona merintih semakin keras lalu dia bergulak-gulik Terang dia tengah menderita Racun dan obat pemunahnya rupanya sedang bertarung Itulah saat mati atau hidup Itiong mendengar, ia berdiam saja Hati nuraninya sedang digempur Ia membantu atau tidak Kasihan Nona itu Tak dapat ia dibiarkan tersiksa lama-lama Giris hatinya mendengari suara lemah orang Tanpa bantuan pengurutan, sulit Nona itu tertolong Obat harus dibantu tenaga dari luar, baru bisa dapat dibasmi Seluruhnya Bagaimana sekarang? Dapatkah ia membiarkan orang menghembuskan napasnya di hadapannya tanpa ia berdaya? Kalau si Nona mati, bukankah seperti di Allah yang membiarkannya putus jiwa? Itiong pula berada di dalam sarang penjahat, sarang musuh Bagaimana kalau ada musuh yang muncul? Ia terancam bahaya, ia pula dapat dituduh, difitnah secara tidak-tidak Ha, kenapa hatiku menjadi begini lemah pikirnya kemudian? Kemana semangat kegagahanku? Aku mesti mengambil keputusan sampai di situ anak muda kita lantas bertindak Paling dahulu ia masuki pedangnya ke dalam sarungnya Ia pun menjemput baju hijau si Nona yang tadi dilemparkannya ke lantai Setelah itu ia kembali ke pembaringan Si Nona masih merintih, darah di mulutnya berubah menjadi hitam Pembaringan kotor dengan darah itu Cepat sekali Itiong membeber baju orang di atas tubuh pemiliknya Menyusul itu ia mengerahkan tenaga hian bun siantian hie keng Buat akhirnya mulai merabah tubuh orang buat diuruti Sebelah tangannya diletaki di atas jalan darah tantian Buat menekannya guna menyalurkan tenaga dalamnya Demikianlah pertolongan diberikan Lewat kira setengah jam, rintihan si Nona lantas berkurang bahkan terus berhenti Tetapi sekarang tubuhnya lantas bermandikan peluh Malah peluh itu berbau tak sedap Rupanya hawa racun telah keluar dengan perantaraan peluh itu Lega hatinya pemuda kita Jiwa si Nona sudah dapat ditolong Maka ia lantas menghentikan mengulutnya serta juga mengangkat tangannya Terus ia bangun berdiri Atau mendada ada angin yang menyambarnya Ia kaget sekali Ia mengerti itulah serangan gelap Tidak ada waktu buat ia menghunus pedang Maka terpaksa ia mengagus tubuh ke sisi terus membalik badan dengan kedua tangannya Segera ditolakkan keras Kiranya serangan itu berupa tiga buah senjata rahasia Yang BWE Hwi Hoan Piau Yaitu Piau yang dapat berputar dan berbalik mirip bumerang Dan ketika kena tertolak Piau itu tidak jatuh ke tanha hanya kembali ke arah dari mana datangnya Juga aneh, penyerangan bukan ditujukan kepada si anak muda Hanya terhadap si Nona Lantas It Hiong dapat menerka Si orang jahat mau membinasakan orang itu yang gagal dalam tugasnya Tentunya dengan maksud menutup mulut orang Sungguh kejam Habis menghalau senjata rahasia It Hiong menoleh kepada si Nona Dia masih rebah, matanya sudah dibuka tetapi sinar matanya itu sangat bodoh Dia tampak seperti orang yang baru sembuh dari penyakit berat Kelihatannya dia tidak bertenaga sama sekali Walaupun demikian, dia memegangi bajunya Rupanya dia telah insaf akan keadaan tubuhnya itu Mulanya It Hiong memikir menganjurkan orang pergi kabur Akan tetapi melihat keadaannya dia itu Dia batal membuka mulutnya Dalam keadaan selemah itu Tidak nanti dia mengangkat kaki Waktu It Hiong memandang muka orang Si Nona justru mengawasi padanya Empat sinar matel antas beradu Kesudahannya Si Nona lekas-lekas tunduk Nampak dia sangat likat Telinga dan mukanya pun menjadi merah Itulah menyatakan dia sudah sadar dan malu sendirinya Itu pula menandakan yang dia belum tersesat Dia hanya korban racun yang liai sekali Dalam malunya, Si Nona rebah tak berkutik Tubuhnya ditutupi bajunya Dia pun terus membungkam Kalau dia membuka mulut Dia khawatir si anak muda nanti menoleh ke arahnya Sementara itu, Piau bumerang itu masih berputaran Menyaksikan demikian It Hiong menjadi panas hati Itulah berbahaya buat ia sendiri Terutama buat Si Nona yang jiwanya diarah Maka ia lantas menghunus pedangnya Terus ia memutarnya dengan keras Kesudahannya itu ialah ketiga buah Piau runtuh Semua jatuh ke lantai Baru sekarang anak muda kita mendekati Si Nona Seraya Berkata, Nona, lekas kau menggunakan pakaianmu Lekas kau menyikir dari sini Guna membantu dirimu sembari Berkata begitu dengan pedang di tangan It Hiong memasang metu ke sekitarnya Buat menjaga kalau-kalau datang pula serangan pengejut Aku mengerti berkata Si Nona Dia melihat Si Anak Muda membaliki belakang Hatinya lega Segera ia membalik tubuh Akan turun dari pembaringan buat berdandan dengan cepat Ia mengenakan pula pakaian hijaunya itu Selesai merapikan rambutnya yang panjang Ia maju ke muka Si Pemuda Ia tidak berani mengangkat kepala Akan mengawasi Anak Muda itu Hanya sambil tunduk ia kata Tuan, kau telah membantu jiwaku Budi besarmu ini tak nanti kau lupakan Selama aku masih hidup Ia lantas menangis Akan tetapi ia menjura memberikan hormatnya Inilah It Hiong tidak sangka Ia melengak Biar bagaimana Ia pun rada likat Lalu ia kata Jangan mengucap terima kasih Nona Kita sama-sama orang Kang O Tak usah kita memakai banyak ada peradatan Si Nona menyusuti air matanya dengan ujung bajunya Dia menghela nafas Biar bagaimana Tuan, kau telah menolong jiwaku Katanya Kaulah orang yang telah menghidupkan pula nyawaku Sekarang aku insaf Maka aku hendak menyingkir dari jalan yang sesat ini Akan aku menyingkir buat seterusnya Mengembalikan wajahku yang asli Nona Memang aku telah menolong kau Tetapi sama benarnya kau telah menyelamatkan dirimu sendiri Kata It Hiong Kau tahu Aku telah memberikan kau obat guna membasmi obat yang mengeram di dalam tubuhmu Selanjutnya tinggal kau beristirahat guna menjaga kesehatanmu Supaya tubuhmu bersih dari godaan nafsu hatimu Si Nona mengawasi Ia agaknya belum mengerti jelas kata-katanya si anak muda Tuan, katanya Sekarang ini Apa juga nanti terjadi Aku mengharapkan bantuanmu Supaya aku dapat menyingkir dari tempat ini Aku ingin tidak lagi menjadi boneka orang hingga Aku dapat diperintah melakukan segala apa di luar kesadaranku Tetapi Nona, kata It Hiong Bukan maksudku menyuruh atau menganjurkan kau berdurhaka terhadap gurumu Aku, aku mengerti Tuan si Nona menyela Akan tetapi Apakah Tuan tak sudi menolong aku di permulaannya lalu terus sampai di akhirnya? Apakah Tuan bermaksud menyuruh aku tetap berdiam di sini Supaya aku menderita siksaan hebat? Di sini aku dapat dihukum picis Lantas si Nona menangis terseduh sedan Tubuhnya sampai menggigil It Hiong terkejut Tak dapat menerkak kekejamannya guru si Nona Baik, Nona, katanya akhirnya Baik, akan aku melindungi kau sampai kau lolos dari sini Nona itu menahan tangisnya Dengan kau menjanjikan aku untuk membantu aku keluar dari sini Tuan, itu berarti bahwa bagiku barulah terbuka kesempatan buat hidup baru pula demikian katanya bersyukur It Hiong berdiam sebentar Baru dia menanya Nona, siapakah gurumu? Apakah nama atau gelarannya ditanya begitu? Si Nona melengak Akan kemudian menggeleng kepala Aku berada di sini bukannya karena aku mengangkat orang menjadi buruku Sahutnya Di luar tauku, orang telah menculik dan membawaku kemari It Hiong heran Sepasang alisnya bangkit berdiri Nona, baiklah kau bicara secara terus terang saja Katanya Nona itu menggeleng pula kepalanya Tak sepatah kata juga aku mendusa bilangnya Aku berani bersumpah berkata begitu Si Nona nampak berduka pula dan air matanya meleleh It Hiong lantas memperlihatkan pula wajah sabar Kalau begitu, Nona, selama di rumahmu, kau telah belajar silat Bukan tanyanya pula kembali si Nona menggeleng kepala Tidak, sahutnya It Hiong tertawa dingin Dia tak percaya Kalau begitu, sungguh aneh katanya keras Kau sebenarnya orang golongan apa si Nona melengak Dia menatap si anak muda Agaknya dia sadar Ya, Tuan, katanya sabar Aku ini orang macam apakah ia mengangkat kepalanya Agaknya dia berpikir keras akan mengingat-ingat Nona itu menunjukkan bahwa ia sudah keracunan hebat Walaupun dia telah mendapatkan obat mujarab Ingatannya masih kurang sempurna Ia belum sehat seluruhnya It Hiong menatap Ia dapat melihat keadaan sebenarnya dari Nona itu Jadi ia siapa telah tidak mendusta Karena itu, ia tidak mau mendengar Lewat sekian lama, si Nona berkata pula Aku ingat sekarang, bilangnya Pada tiga tahun yang lalu, pada suatu malam Tengah aku tidurnya ada orang yang menculiku It Hiong mengawasi Ia masih tidak mau menanyakan sesuatu Si Nona menambahkan Akulah anak dari seorang gembala yang biasa hidup mengembara Selama hidup kami, kami berada di gulun pasir Memelihara kambing dan kuda Menyusuri tempat-tempat berumput di mana ada perairan Kami selalu berpindahan Di mana kami tiba, di situ kami berkemah Ia berhenti pula sejenak Baru ia menambahkan lagi Di rumahku, aku mempunyai ayah dan ibu Serta kakak laki-laki juga banyak kawan kerabat Sudah Nona, tak usah kau bicara terlalu banyak It Hiong memotong Yang aku ingin ketahui ialah ilmu silatmu Dari manakah kau pelajari itu? Si Nona berpikir pula Aku ingat sekarang, sahutnya Aku mempelajarinya dari Paman Kim Siapakah Paman Kimmu itu? It Hiong tanya Dia toh gurumu Si Nona melengak Paman Kim tidak ada namanya Dia juga bukannya guruku It Hiong heran Bagaimana caranya Pamanmu itu mengajari kau ilmu silat? Panjang buat kau menutur Tuan, sahut si Nona Apakah Tuan tidak sebal Kalau aku bercerita panjang lebar Bukannya aku sebal mendengarnya Nona, sahut It Hiong Hanya sekarang ini kita berada di dalam sarang bajingan Ini bukannya tempat memasang ngomong Baiklah Nona menjelaskan Yang paling penting saja Nona berbaju hijau itu mengangguk Aku ingat Demikiannya mulai dengan keterangannya Setelah aku siuman Aku mendapatkan yang aku bukan berada di rumahku lagi Yaitu bukannya kemah di mana terdapat kambing dan kuda kami Aku justru berada di dalam gua yang sunyi senyap Di situ pula tidak ada seorang lain juga kecuali seorang yang berewokan dan kulit mukanya hitam Barulah kangen aku mendapat tahu di alah orang yang dipanggil Paman Kim Lantas si Nona memperlihatkan tampang sangat berduka Mulanya aku menangis terus Aku merengek minta diantarkan pulang Kemudian ia meneruskan ceritanya Lantas Paman Kim memberi aku makan sebutir pil Habis mana selanjutnya aku tidak ingat apa-apa lagi Kecuali sampai sekarang ini Apakah kau pernah dengar namanya Imciuritmu? Tidak? Apakah kau pernah melihat seorang pelajar tua yang mukanya keriputan si Nona membuka matanya lebar-lebar Matanya itu dikesap-kesipkan Sudah, sudah sahutnya Apakah namanya si pelajar tua itu? Apakah dia yang mengajari kau ilmu silat? Namanya dia itu belum pernah aku dengar Tapi sehabisnya Paman Kim mengajari ilmu silat Lantas ada orang yang bicara di sebelah tembok yang mengajari aku ilmu secara lisan Aneh pikir Iteo Ada biasa saja kalau orang mengajar silat tetapi dia tidak sedih dianggap sebagai guru Yang aneh ialah kalau dia tidak mau memberitahukan si dan namanya juga wajahnya Apakah yang terkandung di dalam hatinya orang itu? Dengan begitu, Nona, ia lantas berkata pula Ilmu silat kau jadi diajari oleh Paman Kim yang berewokan itu Sedangkan orang di sebelah tembok itu mengajarkan kau ilmu tenaga dalam Benar begitu, bukan si Nona mengangguk Benar, sahutnya Dia mengangkat kedua tangannya, akan menyingkap rambutnya Kemudian dia menengadah langit-langit rumah untuk melanjuti berkata sabar Secara demikian, tiga tahun sudah aku belajar ilmu silat ini Selama hari-hari dan bulan-bulan yang dilewati itu Sudah berapa banyak gunung dan rimba yang kami telah pergikan Berapa banyak rumah batu yang kami diamkan Sampai paling belakang ini kami tiba dan berdiam di sini Sudah berapa lama kalian tinggal di sini? Nona berbaju hijau itu berpikir Sudah berapa lama kami tinggal di sini? Itulah aku tidak ingat, sahutnya kemudian Menurut perasaanku, itulah rasanya baru kemarin Apakah si pelajar tua yang bermuka keriputan itu datang bersama Paman Kim itu? Apakah ada orang lainnya lagi? Si Nona melengat, matanya menatap si anak muda Kemudian dengan polos dia tertawa Eh, eh, kenapakah kau menanya begini? Banyak dia balik bertanya Selama beberapa tahun ini aku cuma berada bersama Paman Kim Belum pernah ada orang lain Si anak muda memperlihatkan tampang sungguh-sungguh Nona, katanya pula buat kesetian kalinya Bukankah barusan Nona berkatai aku bahwa Nona pernah melihat si pelajar tua yang bermuka keriputan itu? Kenapa sekarang Nona bilang tidak pernah ada lainnya orang ditanya begitu? Nona itu bungkam Ia berpikir keras Heran, apa kataku barusan katanya? Kenapa aku jadi bicara tidak ketentuan? Tidak jelas, Iteong menghela nafas Mungkinkah barusan Nona keliru bicara ia mengingatkan Nona itu tidak menjawab Hanya dia terus bicara seorang diri Sungguh menyesal Menjawabannya Lewat sekian lama Hanya selekasnya aku mendusin Aku cuma melihat Paman Kim Tidak bicara tidak menjawab Tidak bicara juga tentang lain-lain partai persilatan Tidak berpikir keras 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 Lagi pula Kenapa aku mesti mengangkat seorang yang aku paling jemuh menjadi guru kuid Tidak berpikir Lalu berkata Jika kau tidak menerima baik syaratnya itu Itu tandanya kau merenggangkan diri dari dianya Itulah suatu tanda bahwa kau terancam bahaya kau benar Tuan, kata si Nona Agaknya dia hendak mengajukan pengaduan atau mengutarakan kesukarannya itu Orang tua itu telah menyuruh Paman Kim berkatai aku Jika aku tidak meluluskan kehendaknya buat aku membunuh Seratus orang Dia hendak membinasakan aku Dia pula menyuruh aku memilih kematian macam apa Katanya itulah kemurahan darinya Maka dia memberi aku kebebasan memilih Apakah orang sekejam dia masih mempunyai kemurahan hati si Nona mengangguk Itulah kemurahannya yang dia menyuruh aku memilih Daripada disiksa, lebih baik mati wajar saja Itulah menghela nafas Jadi kau memilih yang belakangan itu mukanya si Nona menjadi merah Biar bagaimana, aku hendak berdaya meloloskan diri dari tangannya dia itu katanya Aku tidak sangka bahwa dia justru memerintahkan aku melakukan apa yang aku telah berbuat atas dirimu ini Sudah, jangankah sebut pelawurusan kita barusan Itulah menjegah Sekarang mari bicara tentang dirimu Kau tahu, kau masih tetap terancam maut Tidak nanti mereka madah saja membebaskan Bu Nona itu memperlihatkan tampang duka Tetapi ia menggertak gigi dan berkata dengan keras Mereka boleh menebas kutung tubuhku menjadi dua potong Mereka boleh berlaku itu sembi barang waktu Aku tidak takut Kata-kata bersemangat itu membangunkan juga semangatnya si anak muda Dia kagum sekali yang seorang Nona bernyali demikian besar Bukankah Nona itu tak usah kalah dari kebanyakan pria? Maka ia lantas berkata sungguh-sungguh Nona, telah aku bilang hendak aku membantu kau Akan kau membantu kau lolos dari tangannya si bajingan jahat Sekarang aku ketahui bahwa kaulah orang baik-baik yang telah terjatuh ke dalam tangan orang jahat Maka akan kau lakukan segala apa guna membuktikan janjiku Tak nanti aku hiraukan ancaman golok atau kapak di batang leherku Si Nona nampak senang sekali mendengar janji itu Tetapi di saat ia hendak memberikan jawabannya Tiba-tiba terdengar suara parau yang datangnya dari pojok ruang Disusul dengan tawa dingin serta kata-kata ini Di depan seorang wanita, kau bicara enak saja Bocah si Tio, apakah kepandaianmu? Kira bagaimana kau dapat membantu jiwanya budak Hina Dina itu Yit Hiong mendongkol sekali Aku bukannya orang yang berjumawa dengan kepandaian ku sahupnya nyaring Akan tetapi menghadapi bangsa sesat dan jahat Aku bersumpah tak akan hidup bersama-sama dengannya Suara parau di pojok itu terdengar pula Kali ini nadanya dingin Murid yang dididik Tio si imam tua sungguh bersemangat Melihat kau, loh senang sekali Maka itu mengingat akan kepandaianmu Suka aku memberi ampun padamu Supaya kau dapat hidup terus Kau tahu diri atau tidak Suara itu terdengar tegas tetapi wujud orangnya tidak tampak Saking murka, Yit Hiong mendelik mengawasi ke pojok Kata dia bengis Sudah, jangan kau bicara senaknya saja Jika kau berani, kau keluarlah Kenapa kau membawa lagak bajinganmu, main sembunyi di tempat gelap? Kenapa kau takut dilihat orang-orang dengan suara parau itu terdengar pula suaranya? Nyatanya dia tidak mendongkol atau gusar walau Yit Hiong telah mendamparatnya Ketika dia berkata pula, suaranya tetap perlahan, tetap dingin Apalah yang lohu bilang menyayangi kau, demikian katanya Itu bukan berarti aku menyayangi kepandaianmu Aku hanya menyayangi keberanianmu Kau bersemangat, itulah menyenangi aku Yit Hiong sangat mendengkol Ia meluncurkan tangannya ke pojok tembok itu Itulah serangan di udara terbuka Maka gempurlah sinar-sinar hijau yang nempel di tembok itu Oh, orang tak tahu mati atau hidup terdengar pula suara parau Datangnya dari pojok yang lainnya Kau baik dengar dahulu aku bicara sampai habis Baru kau umbar napsu amarahmu Belum terlambat, bukan? Yit Hiong segera memutar tubuh tanpa berkata apa-apa Ia hendak menyerang pula ke arah pojok dinding itu Atau mendadak ia membatalkannya karena ia insyaf Ia berada di tempat terbuka dan terang Sebaliknya musuh tidak dikenal itu di tempat gelap Itulah berbahaya untuknya Laginya, dengan mengumbar hawa amarahnya Ia menjadi membuat keruh otaknya sendiri Itulah satu pantangan besar kau merimba persilatan Maka juga dengan hati bercekat Ia lantas menyabarkan diri Kau hendak bicara apa kemudian ia menegur Sabar Bicaralah, akan aku mendengarnya Oh, bocah si Tio, kata suara itu Bagus sekali Di saat bergusar kau dapat menenteramkan hatimu Hanya sayang kau telah keliru berguru Hingga kau tidak dapat mempelajari ilmu yang luar biasa Mujizatnya Dengan apa kau dapat membunuh orang tanpa orang dapat melihat muit Hiong menahan marah hingga tubuhnya menjigil Ia memang paling benci mendengar orang menghina gurunya Ia mengepal keras kedua tangannya Ia terus berdiri diam Cuma matanya dipasang, telinganya siap sedia Si suara parau itu tertawa dingin berulang-ulang Lagi-lagi dia memperdengarkan suaranya yang tidak sedap Kau tahu, kau beruntung sekali yang kau telah berhasil melintasi benteng bentengku Benteng tarian bajingan langit dan nyanyian daging sakti Mendengar suara itu, mukanya si nona menjadi pucat Ia tidak berkata apa-apa Tetapi dia menarik ujung bajunya si pemuda Membuat si anak muda datang dekat satu tindak padanya Ia membiarkan nona itu Kau telah berbicara habis atau belum tanyanya pada si suara parau yang orangnya tak nampak itu Si parau tidak menjawab Dia hanya melanjutkan kata-katanya Untung bagus kau ini bocah si Tio Itu adalah pemberian orang lain Itulah bukan disebabkan kepandayan tenaga dalammu yang mahir Manusia pengecut it hiong mendamprat Kau takut bertemu orang Maka juga cuma suaramu saja yang terdengar Itu pula kata-kata yang takut menemui orang Apakah artinya tarian bajingan langit dan nyanyian daging sakti? Pengaruh apakah keduanya memiliki? Apakah kasangka tarian dan nyanyian itu dapat merintangi aku? Hektometer mendengar suaranya si anak muda Si nona diam-diam mengangguk sendirinya Ia menganggap anak muda ini gagah dan laki-laki sejati Bicaranya terus terang Pemuda itu pun tidak cabul Ia menjadi sangat mengaguminya Hih, bocah kata pula si parau itu Apakah kau masih tidak mengenal budi? Bagaimana aku telah memberi hadiah padamu? Kau rupanya telah melupakan diri dan menjadi takabur sekali Apakah artinya kata-katamu ini? Sahabat It Hiong tanya Siapa bilang aku mendapat hadiah? Aku bebas dari tarian dan nyanyianmu karena kepandaianku sendiri Tidak ada orang yang membantui dan menolongku Kau bicaralah tiba-tiba si nona berbisik Itulah gurumu, cuan habis itu dia pun tertawa It Hiong tidak berkatai apa-apa Ia hanya mengangguk Hih, bocah, kau rupanya sudah lupa terdengar pula si parau itu Kau tahu nama lohu dia terus menyebut dirinya lohu Si tua yang harus dihormati Namaku itu pada beberapa puluh tahun dahulu sudah menggetarkan rimba persilatan Itulah sebab lihainya obat yang aku buat Ketika itu, tidak ada seorang juga yang dapat menentang aku Kalau toh ada satu orang, dialah si kelebihagundul bernama Pekiam dari Kulia Bia Leksie Dan itu peles hijau kecil di tubuhmu, itu tentulah obat Tuan IEJ miliknya Kulia Bota itu Maka juga, untuk bagusmu hari ini adalah untung bagus hadiah dari si kelebihagundul Pekiam itu Nah, kau mengaku atau tidak Itiong telah bertemu dengan pendeta dari biara Bia Leksie itu Ia pula telah diberikan itu satu peles obat pemunah racun yang mustajab Walaupun demikian, ia masih belum ketahui namanya si pendeta Karena Seng Alim tidak mau menyebutkan namanya, ia juga tidak berani menanyakannya Sampai di sini si parau itu menyebutkan nama orang Di dalam kalangan Siaulim B atau biara Siaulim Siyie, pendeta tingkat tua dari turunan huruf T sudah tinggal beberapa orang lagi saja Maka itu, Pekiam ini mestinya saudara seperguruan dari Pekat Kaisu Mungkin dia Suheng atau Sute, kakak atau adik seperguruan ketua Siaulim Siyie itu Mengetahui namanya si pendeta yang telah melepas budi padanya itu, Itiong Girang sekali Sendirinya ia lantas menaruh hormat Setelah itu ia kata pada si parau Memang, aku lolos dari bahaya tarian dan nyanyian karena pertolongannya obat Loh Siansu Pekiam dari biyeleksia itu Akan tetapi gelarannya Loh Siansu, tidak aku tahu Karena ia belum pernah menyebutkannya Kau ketahui gelarannya Loh Siansu, Ciam Pua? Bagaimana sebabnya itu? Maukah kau memberi keterangan padaku karena orang menyebut namanya Pekiam? Itiong jadi memanggil Ciam Pua, orang dari tingkat tua, pada si parau ini Si parau tertawa secara jumawa Eh, bocah! Berapa luaskah pengetahuanmu tanyanya? Bagaimana sekarang kau berani menantang Lohu Itiong tidak puas? Ia menanya kemana, dijawabnya kemana? Maka itu, dengan sungguh-sungguh, dengan suara nyaring ia kata Ciam Pua, si sesat dengan si lurus tidak dapat berdiri atau hidup bersama Aku Tiong Itiong, memang aku tidak memiliki kepandayan yang berarti Akan tetapi tetap hendak aku membasmi kawanan bajingan guna menegakkan keadilan Pendeknya, tidak dapat aku menahan sabar Dia membiarkan orang-orang yang biasa menggunakan racun secara sewenang-wenang Hidup malang melintang di dalam dunia Kang Owini Si parau bersuara pula, agaknya dia gusar Sudah, jangan mengoceh tidak karuan Dia membentak Aku tanya kau, bagaimana kepandayanmu dibanding dengan si rahib tua Tek Tio Kembali Itiong menjadi mendongkol Tek Tio Siang Jin, gurunya itu, disebut secara demikian memandang rendah Bukankah gurunya itu menjadi salah satu dari Sam Kie, tiga orang merilmu di zamannya itu? Sudah bentaknya Sekarang mari kau coba ilmu Hian Bon Pat Kua Kiam Dari guruku itu lantas Itiong menghunus pedangnya untuk diputar Si parau menyambut dengan tawa dingin Lohu tidak memikir menurunkan derajatnya dengan melayani menempurkasi orang muda dari tingkat rendah demikian Katanya mengejek Aku pula tidak memikir akan Bicara lebih banyak pula denganmu Sekarang aku membiarkan kau dapat hidup lebih lama sedikit Nah, kau larilah ke belakang untuk melihat-lihat di sana Habis si parau berkata, maka sunyilah ruang itu Sebaliknya lewat sedetik, maka di sebuah pojok tampak terpentangnya sebuah pintu yang kecil Melihat pintu itu, Itiong segera berpaling pada si Nona berbaju hijau Agaknya ia ingin bicara atau menanya Akan tetapi ia ragu-ragu Nona itu melihat gerak-geriknya si anak muda, dia cerdik, dia lantas mengerti Maka ia lantas berkata, di belakang ruang itu ada sebuah lorong yang menembus sampai di tanah datar di kaki puncak Mungkin itulah jalan untuk turun gunung alisnya si anak muda bangkit Kita jangan hiraukan itu katanya Nyaring Mari kita maju dengan tangan kanan bersiap dengan pedangnya dan tangan kiri mencekal tangan halus lembut si Nona Itiong lantas berjalan berendeng menghampiri pintu kecil itu untuk memasukinya Ia melihat suatu tempat mirip gua di mana terdapat sinar terang yang lemah Segala sesuatu tampak cukup nyata Keempat dinding temboknya tidak rata dan ada celah-celah atau renggangan di mana molos sinar terang Di atas, pada langit-langit, terlihat stalagmit yang merakar ke bawah, panjang dan pendeknya tidak rata Tempat itu demek dan mendatangkan rasa dingin Jadi tempat itu beda seperti langit dan bumi dibanding dengan ruang besar tadi Nona, pernahkah kau datang kemari? Tanya Itiong selekasnya kakinya melangkah masuk Sinona bukannya menjawab, dia justru menjerit Eh, kenapa dapat berubah begini? Kenapa berubahnya begini? Cepat mendengar itu, insaflah Itiong yang mereka sudah kena perangkap Maka segera ia memutar tubuh atau ia menjadi kaget Pintu yang barusan itu sudah lenyap Pintu tertutup tanpa suara apa-apa Sinona sebaliknya kaget hingga dia menjerit Maka taulah si anak muda yang Nona ini masih hijau pengalamannya Maka ia lantas menghibur dengan suara perlahan Jangan takut, Nona Di dalam keadaan seperti ini hilang jiwa juga jangan kita gentar Segala apa sudah terlanjur, kita harus besarkan hati Apakah yang harus ditakuti? Walaupun pesawat mereka liai, mereka tak akan dapat berbuat apa-apa terhadap pedangku ini Seluruh tubuh kita adalah jadi merah dengan memasang matanya Itiong segera mengawasi tajam keempat penjuru Ia tidak percaya ruang itu tidak mempunyai jalan keluar Di lain saat maka ia melihat sesuatu yang mencurigai Di dinding tampak menonjol sepotong rebung batu warna hijau Besarnya seperti jeriji tangan Biasanya batu semacam itu tidak akan menarik perhatian Tidak demikian bagi pemuda kita Juga si Nona baju hijau yang turut memasang mat melihat batu itu Ia pula melihat perhatiannya si anak muda Tuan, apakah Tuan hendak mengambil batu itu tanyanya Itiong menjawab perlahan sekali Mungkin batu itu alatnya pesawat rahasia Mungkin juga orang telah menaruh racun hingga tak dapat orang merabanya Si Nona mengawasi tajam Nanti aku coba, katanya Kita tak dapat terlalu lama berdiam di sini Berkata begitu, si Nona melepaskan tangannya dari cekalan Itiong Terus ia berduduk bersilah di tanah untuk bersemadi Kedua matanya dipejamkan Itiong berdiri di sisi si Nona Ia pun memusatkan perhatiannya Ia meluruskan otot-ototnya Ia bernafas dengan perlahan-lahan Satu kali ia ingat Kiawin dan Giyokpeng Tiba-tiba saja pikirannya menjadi terganggu Ia tak tahu bagaimana dengan mereka itu Ingat Giyokpeng, terus ia ingat Hauyan, putranya Karena pikirannya tidak tenang itu Lantas ia teringat juga kepada Tan Hong dan Yabie Syukur Tan Hong dan Yabie dapat kembali ke jalan lurus Demikian pikirnya Lalu ia ingat juga Hang Kun Hebat kawan itu yang menjadi saingan dalam asmara Hingga mereka berdua menjadi musuh satu dengan lain Atau tegasnya, Hang Kun yang memusuhkannya hingga ia mau dibikin celaka Dia tersesat, dia harus dibinasakan, pikirnya lebih jauh Tapi dialah bekas sahabatku, pantas kalau dia diberi maaf Kemudian Net Hiong ingat gerakan Bulim Cip Cun Itulah pergerakan besar dan berbahaya yang dapat merusak dunia Kang Ou atau Bulim Saatnya pertemuan sudah mendatangi Semakin dekat Sebaliknya pedang kenghang kiam masih juga belum didapat pulang Pedang itu sangat perlu guna menaklukan para pengacau sungai telaga itu Dan sekarang aku lagi menghadapi tokmo yang lihai ini Pikirnya pula Tanpa merasa, anak muda kita menghela nafas dalam-dalam Karenanya pemusatan pikirannya menjadi buyar Ah serunya kemudian, tengah bermasgul itu Net Hiong lantas merasai hawa rada hangat Segera ia sadar pula Maka ingatlah ia yang tidak dapat berdiam lebih lama pula di dalam sarang lawan Kemudian Net Hiong menoleh kepada si Nona berbaju hijau Nona itu masih terus duduk berselat tanpa bergeming Matanya terus diperjamkan Terang Nona itu tengah memusatkan perhatiannya Melihat keadaan si Nona, ia merasa berpikir Ingat akan keadaan dirinya, Net Hiong lantas memikir jalan buat meloloskan diri Pertama-tama ia melihat dua jalan Satu ialah menggempur pintu atau tembok buat keluar dengan paksa Satu lagi ialah mencari dan menemukan pintu rahasia Pintu rahasia sukar dicari Pintu batu itu mestinya sangat tangguh hingga tak mudah direbrak dengan kekuatan tenaga Sesudah berpikir keras sekian lama, Net Hiong bertindak menghampiri batu menjol itu Ia sudah mengulur tangannya akan memegang batu itu atau segera ia menarik pulang tangannya itu Tiba-tiba ia ingat kalau-kalau batu itu ada racunnya Kalau ia terkena racun, bisa-bisa ia roboh atau mungkin jiwanya akan melayang pergi Sesaat itu, It Hiong lupa yang ia telah menelan wan Iejiye Obat si pendeta dari biara biyeleksie Tapi sehabis menarik tangan kirinya, It Hiong sebaliknya meluncurkan pedangnya di tangan kanan Ujung pedang disentuhkan kepada batu itu Nyata batu itu namcap keras, pedang tak dapat membuatnya bergeming Batu itu pula licin seperti memangnya sudah lama berada di situ Hanya adakah itu batu wajar dan bukannya dipasang oleh tangan manusia Diawasi sekian lama, batu itu tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigai Mungkinkah ini bukannya alat rahasia pikir anak muda kita Ia agak menyesal Tapi ia penasaran Ia mengawasi lebih jauh Formasi baru luar biasa sekali Tak mungkin batu itu wajar saja berada di situ Batu lainnya tidak ada yang seaneh itu Lalu dengan ujung pedangnya, It Hiong membentur batu itu pergi dan pulang Ke kiri dan ke kanan, dari perlahan sampai keras Masih batu rebung tetap tak berkutik Kemudian It Hiong menekan batu dengan ujung pedang, dari perlahan sampai keras Maka itu dengan sendirinya ujung pedang melesak ujungnya sedikit ke dalam batu Karena itu, terdengarlah suara batu tergorok pedang Anak muda kita bercuriga, telinganya pun terang sekali Kapan ia mendengar suara goresan itu, kecurigaannya menjadi bertambah Maka akhirnya ia mau percaya, batu itu memang pesawat rahasia Hanya niptu alat ini terpasang dengan kuat sekali hingga tak mudah tergoyah Tidak bersangsi pula, It Hiong mengerahkan tenaga dalamnya, lengan kanan Ia tidak mau berlaku sembrono Tenaganya ditambah sedikit demi sedikit Tak lama maka terdengarlah satu suara keras, suara menjublaknya pintu rahasia Maka di hadapan mereka berdua terbentanglah sebuah pintu It Hiong girang bukan main Mau ia memanggil si nona berbaju hijau yang sejak tadi duduk berselat terus Justru ia berpaling, justru si nona maju padanya hingga mereka hampir saling bertabrakan Muka mereka hampir menempel satu dengan lain Dua-dua muda mudi itu terkejut, mereka melongo saling mengawasi Mulut mereka tertutup rapat Barusan si nona mendengar suara menjublak, dia membuka matanya Melihat pintu rahasia, dia girang tak terkirakan Lantas dia berlompat bangun dan lari pada si anak muda Justru anak muda itu berpaling hingga hidung mereka hampir beradu It Hiong lekas juga menenteramkan hati Ia pun dengan berani lantas memutar tubuh pula Buat bertindak masuk ke dalam pintu rahasia itu Si nona mengikuti tanpa berkata apa-apa Keduanya berlaku waspada It Hiong mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah kamar yang empat penjuru dindingnya berbatu granit Kedua sisi tembok tidak ada jendelanya Ruang pun kosong, bahkan tanpa kursi atau meja Cuma nempel pada tembok terdapat sebuah pembaringan yang hitam mengkilat Entah terbuat dari kayu atau semacam logam Di atas pembaringan itu duduk Numprah seorang Tosu, Rahib Agamatu Melihat siapa anak muda kita menjadi heran hingga ia terus menatap Tosu itu sudah berusia lanjut Dia mengenakan jubah putih, tubuhnya tegak, mukanya merah segar Rambutnya sudah putih seluruhnya sedangkan alisnya panjang Ketika itu dia duduk sambil memejamkan mata Yang membuat It Hiong heran ialah ia kenali Tosu itu adalah Tek Chiyo Siang Jin, gurunya sendiri Maka aneh lah yang gurunya berada di tempat itu hingga ia terus mengawasi dengan dadanya bergelombang sebab jantungnya memukul keras Sudah banyak tahun karena perantauannya, ia tak bertemu gurunya itu hingga ia pun tidak tahu gurunya berada di mana Segera timbul rasa hormatnya, tanpa ragu pula ia menekuk lutut di depan Tosu itu untuk memberi hormat seraya Ia memanggil perlahan, suhu pula tanpa merasa, saking gembiranya, air matanya turun meleleh Tetapi aneh adalah si guru Beberapa kali dia dipanggil muridnya itu, dia berdiam saja Dia duduk tidak bergeming Dia seperti tidak mendengar suara orang atau kehadirannya orang lain di dalam kamar itu Sinona berbaju hijau berdiri di sisi Nyait Hiong Ia pun mengawasi saja si Tosu hingga ia melihat dan mendengar dengannya Karena si Tosu berdiam saja, timbulah rasa anehnya Sendirinya ia menjadi bercuriga Kakak, katanya pada Hiong sesudah ia menantikan sekian lama pula Kakak, coba kau perhatikan Coba kakak lihat, Tosu itu masih hidup atau sudah mati Tidak cuma berkata, si Nona pun memegang lengannya si anak muda buat diangkat dikasih bangun terus Ia berkata pula, kakak, apakah kakak tidak merasa aneh? Bukankah guru kakak seorang pertama yang lurus? Kenapa ia justru datang kemari dan berdiam di sini? It Hiong menepas air matanya Ia lantas berpikir Benar kata-kata si Nona Gurunya itu bersikap aneh Tak biasanya gurunya pendiam Sedangkan ia tahu benar, biasanya guru itu ramah-ramah Kau benar juga, Nona, katanya perlahan Sambil mengawasi tajam, It Hiong menghampiri gurunya itu lebih dekat Ia meneliti rambut dan muka orang Ia merasa tak salah lagi, Tosu itu benar gurunya Suhu ia memanggi pula Kembali ia menekuk lutut Suhu, maafkan muridmu Aku telah mengganggu pertapaan Suhu Suhu, tolong Suhu membuka matamu Melihat pada muridmu ini Kembali si murid menangis Walau tanpa suara Si Tosu terus duduk bagaikan patung Ia tak bergerak, tak membuka matanya Tak mengatakan sesuatu Dia bagaikan tak mempunyai perasaan Dari berlutut It Hiong mendekam di lantai Ia bingung Ia juga lantas ingat segala sesuatu Yang telah berlalu selama ia berdiam Di pein ia melayani gurunya itu Pada siapa ia belajar silat dan surat Guru itu menyayang dia Sebagai juga ia adalah seorang anak Guru itu keras mendidiknya Tetapi belum pernah ia ditegur atau dirutani Maka heran sekarang Menghadapi murid kesayangannya Guru itu berdiam saja sebagai patung Mungkinkah suhu tengah bersemadi Sampai di bagian yang paling genting Demikian si murid berpikir Kalau benar, kalau kena terganggu Suhu bisa celaka karena kegagalannya Inilah berbahaya Diam-diam It Hiong mengeluarkan peluh dingin Hatinya berdebaran It Hiong menyesal sekali Maka ia terus mendekam tanpa berkutik Tapi pikirannya terus kacau Ia heran dan bingung Ia ragu-ragu Karena semua orang berdiam Kamar menjadi sunyi seperti semula tadi Si Nona berbaju hijau Berdiri mematung Matanya mengawasi It Hiong Ia pun heran hingga ia berpikir keras Dengan lewatnya seng waktu It Hiong mulai dapat berpikir Ia ingat kata-kata si Nona Yang meragukan gurunya itu Memang, kenapa gurunya bertapa Di tempat rahasia itu Yang menjadi sarang si Bajingan Itulah tak mungkin Bukan Hekseksan bukan tempat yang cocok Dimana orang dapat mensucikan diri Bukankah Kiyu Hoasan jauh terlebih baik Saking heran Pikirannya si anak muda menjadi kacau Hingga ia mau menerka Apa-apa yang tak menjadi Lantaran kejujurannya Gurunya itu telah kena orang akali Hingga dia kena makan racun Dan karenanya menjadi terpengaruhkan orang jahat Giris memikir demikian It Hiong menggigil saking berkhawatir Tidak Tidak mungkin ia berseru tanpa disengaja Tidak mungkin kembali murid ini Mengangkat kepalanya Mengawasi gurunya itu Kembali air matanya menetek jatuh Si Nona berbaju hijau terperanjat Kakak serunya Kakak, kau kenapakah si Nona kaget Karena menyaksikan lagak orang Serta mendengar seruannya itu Segera Yit Hiong berlompat bangun Matanya mengawasi ke seluruh kamar Sekarang ia telah berpikir tetap Matanya pun bersinar berapi Jahanam yang malu bertemu orang demikian Katanya keras Kenapa kau bersembunyi saja? Kalau kau benar mempunyai kepandayan Perlihatkan dirimu Mari kau bertempur denganku Tio Yit Hiong nadanya itu mengandung penasaran Segera terdengar jawaban parau yang dingin Kepandayan? Kau mau bertempur? Hektometer Oh, bocah tak tahu hidup atau mati Memangnya kau sudah bosan hidup Suara itu mendengung di dalam kamar itu Baru suara itu lenyap Lantas terdengar pula sambungannya Bocah Kau telah melihat tegas atau tidak? Kau mau menempur aku? Hektometer Lihat ke gurumu itu Tek cio si hidung kerbau Dia tersohor kosan Tetapi dia toh tak mampu lolos dari tanganku Telah aku tahan dia Telah ku kurung di sini Bagaimana kepandayan? Gurumu Jangan kau membuat lohu gusar Itu cuma berarti kau meminta mampusmu saja Suara tak sedap itu ditutup dengan suara batuk-batuk kering Bukan kepala gusarnya Hekti Yong Dadanya bergolak, matanya berapi, alisnya pun berdiri Jika kau benar berani, muncullah bentaknya Kalau kau berani bertanding hidup mati denganku Barulah kau benar-benar mempunyai kepandayan Hektometer Hektometer demikian suara mengejek tawa Jawaban lain tak tidak ada Baru lewat sejenak Si parau itu berkata Kau mau menempur aku? Hektometer Kau tahu, hari ini aku mau berurusan dengan tek cio si hidung kerbau Kau mengerti iblis seru it heong Iblis bocah, kau harus mengerti kata si suara parau Kau tahu bocah, aku minta keadilan kau mengoceh saja bentak it heong Keadilan apa yang kau minta si parau tertawa Tapi kemudian dia menghela nafas Buat aku menjelaskan bocah, itulah suatu cerita panjang, katanya Kalau aku tidak menuturkan kau tentunya tidak tahu Itulah satu peristiwa yang menyedihkan Karena itu, keadilan pun telah terpendam Jangan kau mengoceh saja it heong membentak Lekas kau perlihatkan dirimu Lekas kau beri keterangan padaku Ingat, tiongit heong dapat menggempur kamar ini dan menginjak rata sarangmu dalam sengitnya Si anak muda menikam kepada dinding hingga batu granitnya gempur dan rontok Jangan galak, bocah kata si suara parau Kau dengar dulu ceritaku Di saat aku bercerita habis, itu pula saatnya jiwamu lenyap mendengar itu Si nona berbaju hijau menarik ujung bajunya Si anak muda terus dia berbisik Kakak, tidak ada halangannya untuk mendengarkan ceritanya Heto meter it heong perdengarkan suara tawar Lantas ia berdiam Cuma pedangnya yang disiapkan Kembali terdengar suara parau tadi Nah, dengan berlaku begini barulah hartinya kau tahu selatan demikian katanya Kalau kalian mengerti ceritaku, itu pun ada baiknya It heong berdiam saja, juga si nona Si anak muda menyabarkan diri Suara parau itu terdengar pula, nadanya sedikit lain Suara itu lebih keras Cerita yang hendak aku tuturkan ini adalah peristiwa pada 40 tahun dahulu Demikian si parau mulai Itulah cerita yang menyedihkan dan hebat Maka itu lohu demi pembalasan dendam sudah membunuh juga membinasakan beberapa orang Kang Ou Semua itu guna meminta keadilan Kau tahu, perbuatanku itu telah menarik perhatiannya apa Yang dinamakan kaum sadar dan lurus Mereka para ketua dari sembilan partai besar Mereka itu mencari dan mengejar-ngejar lohu yang mereka hendak dinasakan Di antara mereka itu terhitung juga tekciosi hidung kebau Gurumu itu bocah dia berhenti sebentar Terdengar dia menghela nafas Ketika itu, begitu dia melanjuti Lohu berada seorang diri Tidak dapat lohu melawan mereka Kau tahu, jumlahnya mereka belasan dan semuanya orang-orang tersohor Seorang diri lohu diperhina mereka itu Apa juga mau dibilang Buaku ialah lohu mesti melindungi diriku Karenanya lohu selalu membela diri sambil mundur setapak demi setapak Tapi mereka itu telengas sekali Terus-terusan lohu dikejar mereka Akhirnya lohu telah didesak sampai di tepi jurang es di gunung Tian San adalah burumu Si hidung kerbau itu yang mengandalkan ilmu pedangnya Yang liai telah memaksa aku mundur ke tepi jurang itu Disitulah kesembilan ketua partai tidak lagi menghormati sopan santun kaum Kang O Berbareng mereka menyerang lohu dengan pengerahan tenaga dalam mereka Tak lagi lohu berdaya Maka robohlah lohu ke dalam jurang Dasar orang baik dilindungi Tuhan Lohu tak mati walaupun lohu telah terlempar ke dalam jurang itu Lohu roboh terasa angkut di sebuah pohon besar dan lebat Dimana selembar jiwaku ketolongan Lagi si parau berhenti sebentar Lewat sejenak baru ia mulai pula Sejak itu lohu hidup di dalam penderitaan Lohu mencari hidupku dan ilmu kepandayan pula Lewat belasan tahun Barulah lohu muncul pula dalam dunia Kang O Demikianlah kali ini Lohu berhasil mebekuk teksiyosi hidung kerbau dan mengurungnya disini Meski begini Lohu tidak menghendaki jiwanya Lohu menaruh belas kasihan Terhadapnya Sebaliknya Lohu mau mencari penggantinya dari siapa Lohu hendak meminta keadilan Dan itulah kau kembali Dia berhenti Lalu batuk-batuk Agaknya dia puas sudah dapat menutur lakonnya itu Dia pun mengeluarkan napas lega Setelah itu dia kata pula Nah, bocah Bagaimana pikirmu sesudah kau mendengar peristiwa hebatku ini? Sekarang ini maksudku yang utaman yang ingin lekas-lekas aku lakukan ialah membalas sakit hati itu Dan itu mungkin soal paling menyedihkan untukmu Bocah, bagaimana kau pikiran dia kata kita balik keadaan kita ini? Kau menjadi aku dan aku menjadi kau Bagaimana kau hendak bertindak it hiong mendongkol sekali? Hektometeria memperdengarkan suara dinginnya Itulah urusan kalian dahulu hari Semua itu cuma diketahui oleh para ketua dahulu itu Aku sendiri, aku tak menghiraukannya Aku cuma mau mengurus kejadian di depan matuk kita Jika kau tidak pulihkan kesehatan guruku sebagaimana adanya Aku cuma mau mengadu jiwa dengan musih suara parau itu tertawa dingin Bocak cilik, kau benar-benar bernyali besar katanya Tetapi bocah, tentang ilmu silatmu Lohu ketawi sampai di dasarnya Buat apa kau berlagak galak begini? Lihat saja gurumu itu Kau lihatlah tulang selangkanya Telah aku belenggu erat-erat Begitu juga ingatannya, telah lohu kekang Dia sekarang cuma mayat hidup Dia sudah bercacat Dia tidak ada dayanya sama sekali It hiong kaget dan gusar menjadi satu Ia masuki pedangnya ke dalam sarungnya dan bertindak menghampiri Pembaringan akan melihat ke belakang gurunya itu Maka ia lantas mendapat kenyataan benarnya Kata-kata si parau itu Pada punggungnya si rahib tua tampak sehelai rantai Ujungnya yang satu masuk ke punggung Ujung yang lain mendam ke dalam tanah Maka bergolaklah darah si anak muda Darahnya itu seperti naik ke otaknya Itulah penglihatan dasyat luar biasa Lupa segala apa, ia menghunus pedangnya Dan pakai membacok rantai besi itu Hingga terdengar suara sangat keras dari beradunya barang logam Pedang kontra rantai besi Di waktu begitu, it hiong lupa yang pedangnya bukan pedang kenghang kiam Hanya pedang biasa Pedang kenghang kian dapat memapas besi hingga kutung Pedang biasa tidak Akan tetapi si anak muda mempunyai tenaga dalam mahir sekali Dia pula sedang meluap angkara murkanya Walaupun pedangnya pedang biasa, toh terbabat putus Sementara itu, kejadian yang terlebih hebat menyusul penyerangan dasyat kepada rantai itu Karena putusnya rantai, roboh juga tubuhnya si rahib yang tercancang tulang selangkanya itu Bahkan robohnya dengan tubuhnya terkutung menjadi dua potong Roboh berbareng jatuh ke tanah Bukan main kagetnya it hiong Lupa ingatkan segala apa Dia lompat menubruk tubuh gurunya itu Tak dapat ia menjerit menangis Cuma air matanya yang mengucur deras Pula hanya sedetik saja Terus dia roboh tak sadarkan diri Sinona berbaju hijau kaget sekali Hingga ia menjublak saja Tanpa merasa, air matanya pun mengucur turun Dia sampai lupa segala apa Matanya cuma mengawasi et hiong serta itu dua potong tubuhnya si rahib tua Tengah kamar menjadi sunyi itu, sebab si pemuda pingsan dan si pemudi berdiam sebagai patung Mendadak daun jendela yang satunya menjublak roboh dengan menerbitkan suara keras Di situ lantas terlihat sebuah liang sebesar liang anjing Sebab jendela itu kecil dan sempit Cuma dapat muat sesosok tubuh manusia saja Itulah apa yang dinamakan lobang anjing Menyusul robohnya daun jendela Dari sebelah dalem sana sudah tampak munculnya sesosok tubuh hitam yang nyeplos ke sebelah sini Dialah seorang usia setengah tua, yang mukanya hitam Dia pula kim tai liang Setibanya di dalam kamar, tai liang mengawasi et hiong dan si nona baju hijau Lantas dia bertindak menghampiri nona itu Sebelum orang sadar dari menjublaknya, dia sudah menyambar tangan orang untuk dicekal keras dan ditarik Nona itu kaget, dia juga merasai nyeri pada tangannya hingga dia tak sadar terus menjerit Cuma satu kali dia dapat membuka suaranya Selanjutnya dia bungkam sebab jalan darahnya telah ditotok tai liang It hiong siuman disebabkan kaget mendengar jeritan si nona Lantas ia membuka matanya, terus ia berlompat bangun Dengan begitu lantas ia mendapat lihat si nona berada di bawah pengaruhnya tai liang Bahkan pria itu sudah menarik si nona ke jendela Rupanya dia berniat membawanya pergi Tai liang mendapat kesulitan akan menyeploskan si nona ke dalam lubang anjing itu Kalau ia masuk lebih dahulu, si nona mesti dilepaskan Kalau ia menolak lebih dahulu nona Itu berarti ia menyusul belakangan Sulitnya jalan tengah terpengaruhkan urat syarafnya hingga ia tidak dapat berpikir jernih seperti orang yang sehat otak Ketika ia mencekal si nona, ia pun mencekal tanpa pikir-pikir lagi Maka juga ia membuat nona itu habis tenaganya sampai dia tak dapat berdaya It hiong menyaksikan kesulitan tai liang itu, ia menjadi puas sekali Tanpa banyak pikir pula, dia lompat pada pria itu untuk menotok jalan darahnya yang dinamakan Hek Tiam Ia berhasil dengan mudah sebab orang Shikim itu tidak menyangka dan dia juga kalah cepat Lantas saja dia roboh terkulai, rebah seperti orang lagi tidur pulas It hiong segera memegangi si nona, buat dipondong dan direbahkan setelah mana ia membantu dengan menotok menyadarkannya serta menguruti membuat tenaganya pulih Tidak ada niatnya It hiong membinasakan tai liang sebab dia tahu orang Shikim itu sedang terpengaruhkan obat jahat hingga ia tak sadar akan segala pebuatannya itu Bahkan kalau ada kesempatan, hendak ia membantu kenalannya itu Setelah si nona sadar dan dapat bangun berdiri, It hiong mengeluarkan napas lega Nona itu lantas ingat segala apa, terus ia mengawasi tubuh mayatnya Tek Chiyo Sean Jin Tiba-tiba ia menunjuk tubuh itu sambil berkata nyaring, kakak, lihat It hiong terperanjat Segera ia berpaling Maka dia pun melihat seperti apa yang dilihat nona itu Untuk sejenak, dia melengak saking herannya Tubuh itu kutung sebatas pinggang Anehnya kutungan itu berikut jubahnya juga Dan jubah itu, warna biru rembulan sudah terlalu tua dan habis kekuatannya, mudah pecah dan hancur sendirinya Di tengah-tengah tubuh itu tampak tulang punggung yang dirantai Maka sekarang teranglah ternyata, tubuh itu bukan tubuh berdarah daging Hanya tubuh dari anak-anakan yang terbuat dari lilin Pantas hebatnya serangan pedang pada rantainya, tubuh itu roboh sendirinya Hanya apa yang mengegumkan, buatan boneka itu sangat hidup dan mirip sekali dengan Tek Chiyo Suyengkin Sampai muridnya yang telah tinggal bersamanya tujuh tahun lamanya masih kena dikelabui Tapi tak aneh kalau It hiong membuat kekeliruan itu Di saat seperti itu, pikirannya tak jernih seluruhnya Ia kena dikacaukan kapan ia ingat halnya agulnya tertawa dan dirantai Berdua bersama si nona, It hiong segera menghampiri tubuh palsu itu sampai dekat sekali untuk meneliti Mereka memegang juga yang sudah usang itu dan merobeknya secara mudah sekali Sekarang lega hatinya, It hiong menghela nafas dalam-dalam Hilanglah kaget dan kekhawatiranannya Sebaliknya, terbangunlah semangatnya Maka ia mendongkol sekali yang ia telah dipermainkan musuh yang bersuara parau itu Yang masih belum ketahuan siapa adanya Satu kali si anak muda menoleh pada si nona hingga mereka saling memandang Berbareng dua-duanya Bersenyum Leganya hati membuat mereka sesaat itu seperti lupa yang mereka masih berada di tempat yang berbahaya itu Nona kata si anak muda kemudian Inilah yang dibilang, melihat satu tambah pula satu pengetahuan Inilah dia pengalaman kita kaum kengong Aku malu yang pengalaman kurang Kali ini aku telah kena dipermainkan musuh yang licik si nona mengawasi Sebenarnya kakak, ini bukanlah disebabkan pengetahuanmu yang kurang, bilangnya Tadi kau telah dibikin kacau saking kau kaget melihat gurumu yang kau sangat sayang dan hormat Buatku, aku justru mengagumi kecintaanmu terhadap guru itu Suara si nona belum berhenti, atau mereka berdua lantas mendengar suara si parau Katanya, kenyataan tinggal kenyaan, demikian si manusia palsu dan tulen Aku pun mengagumi kepada murid ajarannya tek cio si rahib tua Kau hebat anak muda Hektometer bagus kata-katamu kata hitiong keras Akal busukmu telah pecah Apalagi yang hendak kau bilang Kenyataan? Kenyataan apakah? Kenyataan apakah? Terima kasih.